Pemuda itu adalah Luoping. Setelah tiga tahun berkultivasi, kekuatannya tidak hanya meningkat pesat, tubuhnya juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Tubuhnya kokoh, dan sifat kekanak-kanakannya hilang. Itu sebabnya prajurit itu tidak berani memastikan. Tanda pisah, tanda pisah. Dia sangat tersentuh dengan perhatian prajurit itu, tapi bagaimana mungkin dia bisa pergi? Terima kasih atas niat baikmu, tapi dalam situasi berbahaya seperti ini, bagaimana aku bisa melarikan diri sendirian? Cepat beritahu aku di mana kakek dan ayah berada. Prajurit itu melihat nada suara Luoping yang tidak perlu dipertanyakan lagi, jadi dia hanya bisa menunjuk ke menara gerbang kota. Markis dan Master kedua berada di menara gerbang kota. Musuh tampaknya memiliki beberapa martial lord. Mereka. Sebelum prajurit itu selesai berbicara, dia melihat kilatan cahaya di depannya. Luoping sudah menghilang, dan langsung menuju menara gerbang kota. Ketika dia sampai di menara gerbang kota, dia melihat kakek, paman, dan ayahnya bertarung melawan martial lord. Luo Haoyu dan lawannya berimbang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain, dan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Di sisi lain, Luo Ming Suang telah dikalahkan hingga dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lawannya adalah seorang martial lord puncak, dan sudah sangat sulit baginya untuk bertahan sampai sekarang. Situasi Luo Ming Lei hampir sama. Menghadapi seorang martial lord, dia juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tepat pada saat itu, lawan Luo Ming Suang melihat bahwa dia tidak berdaya untuk terus bertarung, jadi dia berencana untuk membunuhnya dengan kejam dan tidak membiarkannya hidup. Sambil menggenggam pedang di tangannya, martial lord mengumpulkan seluruh energi sejati di tubuhnya ke dalam pedang itu, menyebabkannya segera ditutupi oleh lapisan energi pedang setebal setengah inci. Cahaya ungu muncul, mengandung energi tak terbatas. Mengayunkan pedangnya, martial lord tidak berhenti sama sekali saat dia menyerang ke depan. Luo Ming Suang dengan jelas melihat tindakannya, tapi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan melakukannya. Tak hanya martabatnya, ia juga harus mempertimbangkan banyaknya prajurit di belakangnya. Bilahnya sangat cepat, dan dalam sekejap, jaraknya sudah dua inci dari wajah Luo Ming Suang. Hidup dan mati akan diputuskan dalam sekejap. Martial lord sepertinya telah melihat Luo Ming Suang terbelah dua, dan tanpa sadar, dia mengungkapkan senyuman kesuksesan. Namun, pada saat itu, bola api seukuran kepala manusia melesat menuju pedang yang jatuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bola api itu sangat cepat, dan bayangan di belakangnya setidaknya memiliki panjang satu kaki. Dari jauh, tampak seperti pita merah yang melayang di udara. Saat bola api hendak jatuh, ia mengenai tubuh pedang besar. Gridblade segera terlempar ke samping dan tersulut dengan amukan api. Puncak martial lord itu, pada saat yang sama pedangnya terlempar ke samping, dia merasakan kekuatan yang tak terhentikan mengikuti pedangnya dan menarik tubuhnya ke samping. Dia bahkan tidak punya sedikitpun kesempatan untuk menolak. Segera setelah itu, saat dia melihat pedang besar itu terbakar, dia terkejut. Dia segera membuang pisau besar di tangannya dan mencari orang yang melakukannya. Luo Ming Suang awalnya tidak memiliki banyak harapan, tetapi dia tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Bola api tersebut tidak hanya menyelamatkan nyawanya, bahkan menghancurkan senjata musuh. Tampaknya kekuatan orang yang melakukan itu tidak lebih lemah dari seorang martial lord puncak. Kekuatannya melampaui puncak martial lord. Bukankah itu berarti dia adalah seorang martial king? Namun, Luo Ming Suang segera menyangkal pemikirannya sendiri. Di daerah Yamen, ayahnya adalah satu-satunya martial lord. Bagaimana bisa ada ahli martial king lainnya tanpa alasan? Jika bukan martial king, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Luo Ming Suang, dengan kepala penuh pertanyaan, mulai melihat ke arah datangnya bola api. Dia ingin melihat siapa orang yang melakukan itu. Ping, Er, kenapa kamu kembali? Ketika dia melihat wajah orang yang berdiri di depannya, Luo Ming Suang terkejut sekaligus khawatir. Di depannya adalah Luo Ping berusia 16 tahun yang telah berkultivasi selama 3 tahun. Dia menatapnya dengan prihatin, matanya berkaca-kaca. Ayah, untungnya Ping Er datang tepat waktu, kalau tidak ayah akan. Akan, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Luo Ping menggunakan teknik tubuh dan tiba di depan Luo Ming Suang dalam sekejap mata. Dia memeluk ayahnya dan mulai menangis. Setelah menepuk bahu Luo Ping dengan ringan beberapa kali, Luo Ming Suang berbicara lagi. Setelah tidak bertemu denganmu selama 3 tahun, Ping Er telah tumbuh menjadi dewasa. Kamu bahkan lebih tinggi dariku, dan tubuhmu juga jauh lebih kuat. Aku sangat senang. Bahkan jika aku mati sekarang, aku bisa merasa tenang. Anda harus segera meninggalkan tempat ini. Setelah berbicara, dia akan mendorong Luo Ping ke dalam pelukannya. Siapa sangka bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkannya sedikitpun. Ayah, jangan khawatir. Kamu tidak akan mati. Kakek dan yang lainnya tidak akan mati. Yang harus mati adalah para penjajah. Luo Ping meninggalkan pelukan ayahnya dan menunjuk ke arah Marsial Lord yang ragu-ragu di sebelahnya, berbicara dengan sangat mendominasi. Ping Er, kamu, ah, apakah Tuhanmu kembali bersamamu? Di mana dia? Luo Ming Suang tiba-tiba memikirkan kemungkinan itu. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke belakang Luo Ping. Adapun Marsial Lord di sebelahnya, karena dia tidak dapat menemukan di mana orang yang melakukan itu, dia merasa ragu-ragu di dalam hatinya. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Ming Suang, dia juga mulai mencari lagi. Ayah, Tuhan tidak kembali bersamaku. Aku kembali sendirian. Adapun orang yang menyelamatkanmu tadi, itu adalah aku. Apa, itu kamu, Ping, Er, kamu tidak bercandakan. Tadi, itu jelas merupakan metode Raja Bela Diri dalam mengompresi dan melepaskan energi sejati. Anak nakal sialan, jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan tertipu oleh hal itu. Cepat panggil Tuhanmu keluar. Luo Ming Suang tidak hanya tidak mempercayainya, bahkan Marsial Lord yang selalu memperhatikan percakapan antara ayah dan anak merasa bahwa Luo Ping sengaja membuat hal-hal membingungkan. Luo Ping tidak menjelaskan kepada ayahnya. Sebaliknya, dia tanpa ekspresi menatap Marsial Lord di depannya, berencana menggunakan tindakannya untuk membuktikan segalanya. Anda, kamu pikir kamu layak untuk bertemu tuanku. Saya pikir Anda harus menunggu kehidupan Anda selanjutnya. Saat dia berbicara, dia sudah menggunakan teknik mengambang asap ringan, dan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dia bergegas maju. Tinju ilahi lengan kera, serangan kritis. Sebuah pukulan sederhana, tanpa sedikitpun kemewahan. Permukaan Tinju ditutupi oleh lapisan energi sejati, dan dengan kekuatan yang tak terhentikan, Tinju itu menyerang ke arah dada Marsial Lord. Melihat Tinju itu semakin dekat, sudah terlambat bagi Marsial Lord di depannya untuk menghindar. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka bahwa pemuda seperti itu bisa memiliki teknik tubuh yang begitu cepat, dan bahkan melontarkan pukulan yang begitu kuat dengan energi sejati yang berputar di sekitarnya. Namun, dia juga orang yang berpengalaman. Melihat dia tidak bisa mengelak, dia segera mengerahkan seluruh energi sebenarnya di tubuhnya. Sebagian besar berkumpul di depan dadanya, membentuk dinding udara yang tebal. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan dari telapak tangannya, dia segera mengeluarkan gumpalan gas putih. Dengan kecepatan sangat cepat, dia menyambut pukulan Luoping. Dia pikir dia bisa menghentikannya, atau bahkan melukainya, tapi dia tidak menyangka Tinjunya tidak peduli sama sekali dengan serangan energi aslinya. Itu secara langsung menyebarkan energi aslinya, dan tanpa henti, itu tiba di depan dadanya. Asteris Bang Asteris. Tinju itu akhirnya mendarat di dada Marsial Lord. Dinding udara yang dipadatkan oleh energi sejati bahkan tidak ada gunanya menghalanginya sesaat sebelum tersebar dan menghilang. Segera setelah itu, Tinju itu menghancurkan daging di depan dadanya, dan tulang dada. Itu menembus punggungnya, dan baru kemudian muncul dari belakang. Ah! Marsial Lord menatap kosong pada semua yang ada di depan matanya. Dia sudah lupa melakukan serangan balik, atau mungkin harus dikatakan bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Saat energi sejatinya hilang, dia sudah seperti orang cacat. Melihat pemuda itu perlahan menarik kembali lengannya, Marsial Lord akhirnya dengan jelas melihat lubang besar di dadanya, dan itu disertai dengan angin dingin yang bertiup bola balik. Ini, ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa menyebarkan energi pelindung saya yang sebenarnya? Ini benar-benar mustahil. Ah! Puff! Saat dia selesai berbicara, dia dengan enggan terjatuh. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Adapun pertanyaannya, dia hanya bisa menemukan jawabannya di kehidupan selanjutnya. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menindas keluargaku. Setelah Luoping menarik kembali lengannya, energi sejati yang melingkar secara otomatis kembali ke tubuhnya, dan bahkan tidak ada satupun bekas darah di lengannya. Tanpa melihat musuh yang jatuh, Luoping kembali ke sisi ayahnya. Ayah, musuh sudah mati. Di masa depan, tidak ada yang bisa menindas keluarga Luoping kita. Tidak ada sedikitpun emosi dalam kata-katanya. Mereka sedingin es, tegas, dan penuh dengan niat membunuh. Luoping sudah terpana dengan tindakan Luoping. Sekarang, mendengar kata-kata putranya, melihat wajahnya yang tegas, dan sikapnya yang mengesankan, dia tiba-tiba merasa bahwa Luoping di depannya bukan lagi anak yang kekanak-kanakan, lemah, dan bodoh. Dia adalah orang kuat dengan kemauan kuat yang memandang rendah dunia. Mem, aku percaya padamu. Tapi pingar, kekuatanmu. Luoping suang bingung. Tidak peduli apapun, dia tidak akan percaya bahwa Luoping dapat naik dari puncak prajurit bela diri hebat ke level Raja Beladiri dalam tiga tahun. Ayah, aku akan menjelaskan ini padamu nanti. Mari kita urus musuh di depan kita dulu. Martial Lord sudah mati, jadi aku yakin tidak ada yang bisa mengancamu. Kalau begitu, aku akan pergi membantu kakek dulu. Setelah berbicara, Luoping berlari ke sisi lain. Luoping suang tertegun sejenak, lalu dia mengambil senjatanya lagi dan pergi ke sisi Luoming Lei. Ketika nyawa Luoming suang berada di ujung tanduk, Luo Haoyu berencana untuk pergi menyelamatkannya. Namun, dia terjerat erat oleh lawannya dan tidak bisa melarikan diri. Kemudian, ketika Luoming suang diselamatkan, Luoping muncul, dan tindakannya membunuh Martial Lord secara instan terlihat oleh Luo Haoyu. Selain Sok, yang ada hanya Sok. Tentu saja, lawan Luo Haoyu, yang juga merupakan puncak Martial Lord, juga melihat semuanya. Kejutan di hatinya tidak kalah dengan keterkejutannya sendiri. Keduanya memperhatikan gerakan Luoping. Sekarang setelah mereka melihatnya berjalan mendekat, emosi mereka langsung berbeda. Ping, R, kamu sudah kembali. Namun, jangan datang, atau kamu akan terluka. Luo Haoyu masih mengkhawatirkan keselamatannya. Huff, bocah sialan, metode tercelah apa yang kau gunakan untuk membunuh seorang Martial Lord? Lawan Luo Haoyu sekarang benar-benar yakin bahwa pemuda itu pasti menggunakan metode yang tidak diketahui untuk berhasil dalam serangan diam-diamnya dan membunuh Martial Lord. Lagi pula, meskipun Martial Lord itu menjadi puncak Martial Lord beberapa tahun lebih lambat darinya, dan kekuatannya sedikit lebih lemah darinya, mustahil baginya untuk dibunuh oleh seorang pemuda dengan cara yang begitu pengecut. Biarpun itu dia, jika dia ingin mengalahkan orang itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dalam waktu singkat. Kakek, jangan khawatir, aku tidak akan mudah terluka. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia mencibir lawannya. Metode tercelah, pikirkan apapun yang Anda inginkan. Aku akan membiarkanmu menjadi yang terkuat dalam metode tercelah. Dia merentangkan jari-jarinya, telapak tangan menghadap ke bawah, dan dua gumpalan energi sejati secara bertahap berkumpul di antara telapak tangannya. Yang satu menjadi bola api yang menyala-nyala, dan yang lainnya menjadi balok es yang sedingin es. Setelah bola api dan balok es terbentuk, Luo Ping tiba-tiba mengangkat lengannya dan melemparkannya keluar. Sasarannya adalah musuh yang menghadapi Luo Haoyu. Puncak Marsial Lord saat ini sedang dijerat oleh Luo Haoyu. Dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk memblokir. Melihat bola api dan balok es mendatanginya, keinginannya untuk hidup membuatnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan lambayan pedangnya, dia memaksa Luo Haoyu mundur. Segera setelah itu, dia mengumpulkan semua energi sebenarnya di tubuhnya ke dalam pedangnya dan menggunakan teknik pedang pertahanan. Hanya setelah sepenuhnya melindungi tubuhnya barulah dia rileks. Bola api dan balok es menghantam permukaan penghalang pedang. Memang benar, mereka dihadang, tidak bisa maju sedikitpun. Baru pada saat itulah puncak Marsial Lord benar-benar menghela nafas lega. Saat dia hendak mengejek lawannya, bola api dan balok es yang diblokir tiba-tiba meledak. Semburan energi keluar dari dalam, dan dalam sekejap, itu menghancurkan penghalang pedang pertahanan. Selain itu, tanpa kehilangan momentum apapun, ia juga mencapai puncak Marsial Lord. Asterisk Puff Asterisk 82 Serangan ganas Luo Ping sekali lagi mengejutkan Luo Hao Yu. Tak hanya itu, masyarakat sekitar yang sedang bertempur juga ikut tercengang. Satu demi satu, mereka berhenti bertarung dan diam-diam mengamati perubahan di medan perang. Bahkan Marsial Lord terakhir yang dikelilingi oleh Luo Ming Lei dan Luo Ming Suang juga melihat perubahan di medan perang. Kedua belah pihak tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Di saat yang sama, mereka berhenti berkelahi dan mundur beberapa langkah. Saat mereka berjaga, mereka melihat ke arah Luo Ping. Pelepasan energi sejati, kompresi energi sejati, saya tidak menyangka Anda bisa menggunakan metode Raja Bela Diri. Tampaknya kekalahan saya bukan hal yang tidak bisa dibenarkan. Puncak Marsial Lord yang lumpuh di tanah perlahan berkata, ada kejutan sekaligus ketidakberdayaan dalam nada bicaranya. Bahkan jika dia masih memiliki kekuatan untuk melawan, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Bagus kalau kamu mengenal dirimu sendiri. Apakah kamu ingin mengakhirinya sendiri, atau kamu ingin aku yang melakukannya? Luo Ping maju selangkah dan bertanya dengan dingin. Hahaha, ini benar-benar, setiap generasi punya kejeniusan, yang muda bangkit dan yang tua kalah. Namun sayangnya, saya tidak dapat berhasil dalam misi ini. Saya telah gagal dalam kepercayaan besar Raja. Hahaha. Saat dia tertawa ke arah langit, dia tiba-tiba menamparkan kepalanya sendiri. Seketika, dia menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal. Sebuah generasi Marsial Lord telah berakhir. Ah, kakak, bocah nakal, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam kakakku. Ketika Marsial Lord terakhir melihat kakak laki-lakinya meninggal, darahnya langsung melonjak dan dia kehilangan rasionalitasnya. Dia benar-benar lupa betapa ganasnya serangan Luo Ping sebelumnya. Seratus langkah tendangan terbang. Itu adalah keterampilan bela diri yang menggabungkan teknik tubuh dan kaki. Sebagai kartu andalan Marsial Lord, kartu itu juga digunakan saat ini. Dia ingin menendang kepala pemuda di depannya. Setelah mengambil dua langkah cepat, dia melompat dari tanah. Setelah meninggalkan tanah, tubuh Marsial Lord mulai berputar sejajar dengan tanah dan dengan cepat berlari ke depan. Kakinya seperti baling-baling. Di tengah perjalanan, dia sudah menendang ke kiri dan ke kanan. Dia mengumpulkan cukup aura. Dengan benturan berkecepatan tinggi, selain kekuatan tendangannya, jika serangan mendarat di tubuhnya, dia pasti akan terluka parah. Luo Ping melihat peluru spiral manusia, yang mendekat dengan cepat tanpa panik. Dia masih memasang ekspresi dingin. Sutra hati neter cerah, secara otomatis melindungi tubuh. Hindari memotong jari. Dia mengedarkan ki sejatinya sesuai dengan jalur sirkulasi sutra hati tenang cerah, secara otomatis menopang tubuhnya dan membentuk dinding pelindung ki di luar tubuhnya. Segera setelah itu, Luo Ping menggunakan keterampilan jari pamungkas dari Kitab Suci Chen Yang, Jari Pembelah Langit, untuk melakukan serangan balik. Kaki Marsial Lord tiba, dan dengan kuat melangkah ke dinding pelindung udara Luo Ping. Kekuatan pantulan segera mengalir dari kakinya ke seluruh tubuhnya, dan dia tidak dapat maju sedikitpun. Meski tubuhnya melayang di udara, pergerakan tubuh Marsial Lord tidak terpengaruh. Melihat serangannya terhalang, dia segera menghentakkan kakinya dan mengedarkan energi sejati ke telapak tangannya. Dalam situasi di mana serangannya yang terus-menerus tidak mampu menembus dinding udara yang melindungi tubuhnya, dia tiba-tiba berbalik dan menghadapi Luo Ping secara langsung. Dia mengumpulkan Zen Qi di kedua telapak tangannya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ke depan. Sasarannya adalah dada Luo Ping. Luo Ping, yang telah mempersiapkan diri, sedang menunggu saat ini. Melihat kedua telapak tangan datang ke arahnya, dia tanpa tergesa-gesa mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menunjuk ke tengah kedua telapak tangan tersebut. Cakram udara transparan langsung terhalang secara vertikal di antara kedua telapak tangan dan jarinya. Sekali lagi, ia memblokir serangan Marsial Lord, mencegahnya maju sedikitpun. Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu. Setelah beberapa saat, piringan udara transparan itu langsung pecah. Sinar cahaya biru tiba-tiba keluar dari jari telunjuk Luo Ping. Pukulan itu langsung menembus salah satu telapak tangan, lalu menghantam jantung Marsial Lord. Itu melewati tubuhnya, dan seberkas cahaya langsung menembus dadanya. Karena inersia, telapak tangan Marsial Lord terus menghantam dinding pelindung udara Luo Ping. Namun, tidak ada sedikitpun ancaman, seolah-olah itu adalah pijatan. Dengan kedua tangannya menempel di dinding udara, Marsial Lord berdiri di sana dengan linglung. Merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari hatinya, dia membelalakan matanya tak percaya. Mereka dipenuhi dengan cahaya kebencian, serta kengganan dan keputus asaan. Berat, aku mengutukmu untuk mati dengan cara yang mengerikan. Marsial Lord meninggalkan kata-kata terakhirnya di dunia ini. Kemudian, kepalanya dimiringkan, dan jiwanya kembali ke sembilan langit. Bahkan ketika kamu akan mati, kamu masih memiliki mulut yang kotor. Kamu pantas mati tanpa mayat yang utuh. Luo Ping menarik kembali energi pelindungnya yang sebenarnya, lalu menghantamkan telapak tangannya ke tubuh Marsial Lord. Segera, dia meledak berkeping-keping. Anggota tubuh yang patah dan daging busuk berterbangan kemana-mana. Para pembudidaya di kedua sisi yang berdekatan memiliki potongan daging yang menempel di tubuh mereka. Namun, mereka tidak peduli, juga tidak berencana membersihkannya. Mereka hanya menatap kosong ke arah Luo Ping yang berada di tengah, bahkan tidak bernapas dengan berat. Metode Luo Ping sangat kejam. Dia tidak menahan diri sama sekali. Ini sangat misaraf para prajurit di sekitarnya. Mereka tidak berani membayangkan bagaimana pemuda seperti itu bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Beladiri. Terlebih lagi, dia sangat berdarah dingin dan tidak berperasaan. Bahkan Luo Haoyu dan Luo Ming Suang, serta Luo Ming Lei yang berdiri di samping dengan perubahan ekspresi yang besar, merasa bahwa Luo Ping di depan mereka membuat mereka merasa sangat asing. Dia tidak lagi polos seperti sebelumnya. Luo Ping memperhatikan reaksi orang-orang di sekitarnya. Melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya dan telah benar-benar mengguncang suasana, dia tersenyum tipis, lalu berbalik dan mengalihkan pandangannya ke semua orang. Namun, ketika orang-orang di sekitarnya melihat senyumannya, mereka semua merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka dan merinding di sekujur tubuh mereka. Terutama para penggarap aliansi lima negara. Kaki mereka gemetar dan hampir berlutut. Kamu berani menyerang keluarga Luo, menyerang negara Feng Yuan. Ini adalah akhirmu. Kamu akan mati tanpa mayat yang utuh. Luo Ping dengan dingin berkata sambil melihat musuh yang tersisa dari aliansi lima negara. Ya, mati tanpa mayat utuh. Mati tanpa mayat utuh. Seorang tentara dari provinsi Nandan sedikit lebih cerdas dan langsung bergema. Prajurit lainnya juga bereaksi dan mereka semua bergabung. Seketika, teriakan mereka mengguncang langit dan semangat mereka melonjak. Para prajurit aliansi lima negara sudah gemetar ketakutan. Sekarang setelah mereka melihat sikap pihak lain yang mengesankan, beberapa kaki mereka menjadi lunak dan mereka berlutut. Aku menyerah. Tolong jangan bunuh aku. Saya juga pasrah. Saya harap Anda bisa berbelas kasihan dan mengampuni nyawa saya. Saya memiliki seorang ibu berusia 80 tahun yang perlu dirawat, seorang istri yang perlu dinafkahi, dan seorang cucu yang perlu diberi makan. Saya mohon agar Anda melepaskan saya. Aku yang paling sengsara. Aku sudah melajang selama 40 tahun. Aku bahkan belum pernah menyentuh tangan seorang wanita. Mohon kasihanilah aku. Suara memohon belas kasihan terdengar satu demi satu, tak henti-hentinya. Luo Ping ragu-ragu sejenak sebelum menunjuk orang-orang yang berlutut di tanah dan memerintahkan tentara dari pemerintah daerah. Ikat mereka yang memohon ampun dan bunuh sisanya. Jangan biarkan satu pun hidup. Tidak ada penggarap musuh yang memohon belas kasihan. Mereka sendirian atau mati setiap pada negaranya. Begitu mereka dibebaskan, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Luo Ping tidak bisa membiarkan mereka hidup. Ya, Tuan Mudaping. Para prajurit dari pemerintah daerah sudah diyakinkan oleh Luo Ping. Sekarang setelah mereka mendengar perintah tersebut, mereka segera bertindak. Ada yang mengikat orang, ada pula yang membunuh orang. Menara gerbang kota kembali sibuk. Luo Ping berjalan ke sisi Luo Haoyu dan Luo Ming Suang. Kakek, ayah, tidak ada lagi ancaman di sini. Ayo turun dan bicara. Bagus, sepertinya pinggar telah terlahir kembali dan tidak lagi sama seperti dulu. Sungguh menyenangkan. Ming Suang, kamu memiliki putra yang baik. Luo Haoyu hanya bisa menghela nafas. Ayah, lihat apa yang kamu katakan. Bukankah Ping Er adalah cucumu? Dia harus menjadi kebanggaan keluarga Luo kita. Luo Ming Suang menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, ayah dan anak itu tertawa terbahak-bahak. Wajah Luo Ming Lei berwarna hitam dan ungu. Matanya terus berputar. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Apa? Aliansi Lima Negara telah melancarkan serangan umum terhadap Raja. Kakek, kapan ini terjadi? Di aula pertemuan pemerintah daerah, Luo Ping bertanya dengan cemas. Itu terjadi sehari yang lalu. Mereka mungkin masih dalam tahap di mana para prajurit saling berhadapan. Pertarungan sesungguhnya antara seniman bela diri mungkin akan segera dimulai. Tidak, kakak Zhong pasti masih berada di perbatasan. Aku harus pergi menyelamatkannya. Kita tidak bisa membiarkan Aliansi Lima Negara berhasil. Luo Ping berdiri dan hendak keluar. Ping Er, perbatasannya terlalu berbahaya. Kamu tidak boleh pergi. Luo Ming Suang segera menghentikannya. Meskipun kekuatan Luo Ping saat ini luar biasa dan jauh melampaui kekuatannya, kepedulian seorang ayah terhadap putranya tidak bersyarat. Ping Er, level berapa kamu sekarang? Kakek dapat melihat bahwa meskipun Anda dapat memampatkan energi internal dan melepaskannya, Anda seharusnya belum mencapai tingkat Raja Beladiri. Luo Hao Yu juga bertanya dengan prihatin. Ayah, kakek, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati dan tidak akan menempatkan diriku dalam bahaya. Sedangkan untuk wilayahku, aku baru berada di tahap awal Jenderal Beladiri. Namun, kekuatan lenganku hampir sama. Seperti seorang Jenderal Beladiri yang hebat, sekitar 5.000 jin. Kekuatanku secara keseluruhan berada di puncak Jenderal Beladiri yang hebat. Namun, dengan bantuan guru, saya secara kebetulan membuka semua meridian dan titik aku puntur di tubuh saya dan mempraktikkan teknik kultivasi yang dia ajarkan kepada saya. Itu sebabnya saya dapat memampatkan energi internal saya dan melepaskannya. Meskipun saya belum bertarung dengan kekuatan penuh, aku seharusnya bisa mengalahkan seniman Beladiri yang berada di bawah level Raja Beladiri. Luo Ping memberikan penjelasan sederhana. Dia tidak hanya menunjukkan kekuatannya, tetapi dia juga memberitahu kakek dan ayahnya bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Kalahkan mereka yang berada di bawah level Raja Beladiri. Berapa banyak orang yang memimpikannya hal itu? Saya tidak berharap Anda melakukannya di usia yang begitu mudah. Ini sungguh tidak mudah. Luo Haoyu menghela nafas lagi. Kakek, ayah, bisakah aku pergi ke perbatasan sekarang? Saya berjanji akan kembali dengan selamat. Luo Haoyu dan Luo Ming Suang saling memandang dan sedikit mengangguk. Luo Ming Suang kemudian berbicara. Baiklah, tapi hati-hati. Lakukan semampumu dan jangan membuat kami khawatir. Apakah Anda ingin mengirim sekelompok tentara untuk pergi bersama Anda? Ayah, prajuritnya terlalu lambat. Lebih baik aku pergi sendiri. Namun, aku bisa membiarkan mereka mengambil tawanan dan mengikuti di belakang. Benar, bawalah mayat ketiga Raja Beladiri. Aku ingin daging cincang mereka juga. Luo Ping memiliki senyum nakal di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Baiklah, tidak masalah. Ping Er, kapan kamu berangkat? Karena kantor daerah baik-baik saja, aku akan pergi sekarang. Lagipula, semakin awal aku pergi, semakin sedikit bahaya yang akan dihadapi kakak Song. Luo Hao Yu dan Luo Ming Suang tidak menunda. Mereka masing-masing memberikan beberapa nasihat dan meninggalkan ruang pertemuan bersama Luo Ping. Huff, ku harap kamu mati di perbatasan agar tidak mengancam posisiku. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dalam tiga tahun yang singkat, bocah ini akan tumbuh hingga tahap ini. Sepertinya aku perlu membuat rencana lagi. Duduk di kursi di ruang pertemuan, Luo Ming Lei melihat punggung Luo Ping saat dia pergi. Dia dengan dingin mendengus dan menunjukkan senyuman jahat. Setelah meninggalkan kantor daerah, Luo Ping tidak berhenti. Dia menggunakan teknik tubuhnya hingga batasnya dan langsung bergegas ke kabupaten Kusui yang berdekatan. Zhong Lei, aku menyarankanmu untuk menyerah. Setidaknya, kamu bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Atau, begitu pasukan tempur kelas atas memasuki medan perang, bahkan tulangmu pun tidak akan tersisa. Di seberang medan perang, Raja Negeri Gajah berteriak keras, seolah-olah hasilnya sudah ditentukan dan kemenangan ada dalam genggamannya. Batian Hai, jangan mencoba menang dengan kata-kata. Bicaralah setelah kamu benar-benar mengalahkanku. Kamu ingin aku menyerah. Tunggu kehidupanmu selanjutnya. Zhong Lei menunjuk ke hidung Batian Hai dan memarahi tanpa terkendali. Huff, kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Aku tahu kamu bosan hidup. Kalau begitu, aku akan mengirimmu langsung ke neraka. Semua kultifator, segera serang dan hancurkan musuh. Jangan biarkan ada yang hidup. 83. Pada saat itu, yang terlemah di antara mereka adalah seorang Master Beladiri, sedangkan yang terkuat adalah seorang Raja Beladiri. Mereka bisa dikatakan elit. Saat mereka bergerak, para prajurit di medan perang seperti semut. Dalam sekejap mata, tak terhitung banyaknya orang yang terbunuh. Ketika Raja Negeri Zhong Lei dan para pemimpin Aliansi Pelindung Harta Karun melihat bahwa lawan mereka telah menggunakan kartu truf terakhir mereka, mereka tidak ragu-ragu dan juga memerintahkan para penggarap di belakang mereka untuk maju. Ketika para penggarap dari kedua belah pihak bersentuhan, mereka menemukan lawan masing-masing dan mulai membunuh. Adapun para prajurit di medan perang, lebih dari setengahnya sudah tewas atau terluka. Orang-orang yang tersisa tidak punya nilai dalam pertempuran, jadi mereka semua mundur. Pada saat itu, medan perang benar-benar merupakan tempat bagi para penggarap tingkat tinggi untuk menampilkan kekuatan penuh mereka. Mereka menggunakan kinggong untuk bertarung di udara atau menggunakan keterampilan pamungkas mereka untuk menang secara mengejutkan. Singkatnya, hanya dengan menggunakan kekuatan penuh mereka dapat mempertahankan hidup mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Martial Lord. Ketika mereka melepaskan kisejati mereka, meski jaraknya puluhan kaki, mereka masih bisa merenggut nyawa musuh. Oleh karena itu, sangat sedikit petani yang berani bertarung di atas level mereka. Lawan dari Martial Lord juga merupakan Martial Lord. Meskipun Zhong Yuanhao hanyalah seorang master bela diri tahap awal, dengan teknik tersembunyi dan keterampilan pamungkasnya, kekuatannya hampir setara dengan seorang master bela diri puncak. Setelah kultifator tingkat tinggi mereka bergegas keluar, dia mengambil pedang hujan manisnya dan mengikuti dari belakang. Dia berbaur di tengah medan perang dan memilih lawan dengan level yang sama untuk bertarung. Raja Negeri Zhonglai tidak menyangka dia akan bergegas ke medan perang dengan begitu tidak sabar. Dia ingin menghentikannya, tapi dia tidak berani membuka mulut. Jika musuh mengetahui identitasnya, konsekuensinya akan lebih buruk. Namun, Zhong Yuanhao tidak mengecewakan. Dalam pertarungan singkat, dia membunuh musuh dengan level yang sama. Pedang hujan manis menembus dadanya, membunuhnya dalam satu serangan. Namun, sebelum dia bisa bahagia, musuh lain mendatanginya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil pedang berharga dan menebasnya. Musuhnya adalah puncak Martial Grandmaster. Dia baru saja membunuh lawannya dan secara kebetulan melihat Zhong Yuanhao mengeluarkan pedang hujan manis dari dada temannya. Karena itu, dia tidak segan-segan mendatanginya. Teknik pedang petir, aliran turbulen. Ahli puncak Martial Grandmaster memegang pedang berharga dan menggunakan kombinasi kekuatan dan kelembutan. Itu cepat dan ganas, memaksa Zhong Yuanhao menjadi bingung. Dia hanya bisa terus mundur dan membela diri secara pasif. Saat pedang berharga itu menari di udara, pedang ki membentuk aliran udara yang bergejolak. Ia menari dengan liar di udara dan mengejar Zhong Yuanhao. Zhong Yuanhao sudah bisa merasakan turbulensi udara bersuhu tinggi bahkan sebelum mendekatinya. Dia hanya bisa menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar ke kiri dan ke kanan. Selain itu, dia juga harus waspada terhadap serangan pedang berharga dari ahli puncak Martial Grandmaster. Sweet Rain Swat telah diacungkan olehnya, membentuk lapisan perlindungan kedap udara. Namun, dalam pertarungan hidup dan mati, seseorang harus mengambil inisiatif menyerang dan menemukan kelemahan untuk menang dengan satu serangan. Pertahanan membabi buta hanya akan mengungkap kelemahan seseorang dan memberikan kesempatan kepada lawan untuk memanfaatkannya, menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Zhong Yuanhao tahu bahwa yang lemah akan diintimidasi. Setelah membela diri untuk sementara waktu, dia mengumpulkan semua kesejati di tubuhnya dan melakukan keterampilannya yang paling kuat. Ilmu pedang hujan manis, hujan es yang berputar-putar. Pedang hujan manis menyerang ke depan. Ujung pedangnya menembus udara dan terbelah menjadi dua sisi, segera menghancurkan serangan pedang besar itu. Kemudian, pedang itu menari-nari di udara, mengaduk-aduk udara di sekitarnya. Suhu langsung turun dan sangat dingin hingga membuat orang menggigil. Dengan momentum yang cukup, Zhong Yuanhao beralih dari bertahan ke menyerang. Dengan pedang berharga di tangannya, dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Udara di sekitarnya, di bawah pengaruh pedang berharga itu, seperti air hujan yang mengalir, menahan suhu tinggi dari pedang berharga di depannya. Yang satu dingin dan yang satu panas, tidak ada yang memberi jalan kepada yang lain. Satu pedang dan satu pedang, gayung bersambut. Pertarungan keduanya pun menemui jalan buntu. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Raja Zhonglai telah memperhatikan situasi Zhong Yuanhao dari jauh. Sekarang dia melihat Zhong Yuanhao terjerat oleh ahli puncak martial Grandmaster, dia langsung menjadi khawatir. Di sisi kiri dan kanan Raja Zhonglai berdiri dua jenderal berbaju besi. Saat ini, salah satu jenderal melihat ekspresi aneh raja dan segera melangkah maju untuk bertanya. Raja, menurut Anda apakah kita harus mengirim seseorang untuk membantu yang mulia pangeran ke-16? Tidak untuk saat ini, Hao Er memiliki harga diri yang kuat. Jika Anda mengirim seseorang untuk membantu, itu hanya akan membuatnya merasa berkonflik. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika Anda menyelamatkannya sekarang, itu hanya akan menarik perhatian musuh. Raja Zhonglai melambaikan tangannya, menandakan bahwa ini belum waktunya untuk bergerak. Raja, kamu benar. Lalu aku akan meminta Ming Zhen bersiap untuk bergerak kapan saja. Yah, aku percaya pada Ming Zhen. Biarkan dia bersiaga. Setelah menerima perintah tersebut, Sang Jenderal pergi ke belakang tentara untuk menyebarkannya. Wakil Jenderal Di, jangan khawatir. Ming Zhen akan memperhatikan keselamatan yang mulia pangeran ke-16. Jika dia bukan tandingannya, saya akan segera mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan yang mulia. Yah, kalau begitu kamu juga harus pergi ke depan. Hati-hati. Maka, Wakil Jenderal Di dan Luo Ming Zhen kembali ke sisi raja. Di luar komando kusui, Luo Ping akhirnya tiba di gerbang kota setelah setengah hari perjalanan. Namun, dia dihentikan oleh penjaga di gerbang. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan pergi ke perbatasan untuk menyelamatkan seseorang. Biarkan saya masuk secepatnya. Saat ini sedang terjadi perang di perbatasan. Orang lain tidak diizinkan memasuki komando untuk mencegah munculnya mata-mata dan mengancam keselamatan raja. Kapten penjaga berkata dengan keras kepala. Luo Ping menyadari bahwa dia tidak dapat membuju mereka dalam waktu sesingkat itu dan dia terburu-buru untuk sampai ke sana. Karena itu, dia tidak mempedulikan aturan. Dia melompat dan mendarat di tembok kota. Tubuhnya dengan cepat berputar dan bangkit. Saat berada di udara, dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong dirinya sendiri dan terbang sampai ke puncak menara gerbang kota. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia melewati menara gerbang kota dan melompat turun dari gerbang dalam. Setelah mendarat di tanah, dia terus bergerak maju dengan gerakan tubuhnya. Para penjaga di gerbang tidak menyangka bahwa seorang pemuda akan berani menerobos gerbang kota komando. Mereka hanya bereaksi ketika Luo Ping melompat ke puncak menara gerbang kota. Cepat, kejar dia, jangan biarkan dia kabur. Setelah kamu menangkapnya, interogasi dia dengan ketat. Kapten penjaga meraung dan memberi perintah. Para penjaga membuka gerbang kota, mengumpulkan yang lain dan mulai mengejar Luo Ping. Namun, mereka tidak dapat melihatnya lagi. Perbatasannya berada di tepi komando Kusui. Ada beberapa kota di antaranya. Setidaknya diperlukan empat jam bagi Luo Ping untuk sampai ke sana. Bang! Setelah sempat menemui jalan buntu, Zhong Yuanhao dan lawannya akhirnya berpisah. Serangan mereka juga meredah. Berat, aku tidak menyangka kamu mempunyai beberapa trik di lenganmu. Namun, karena kamu telah bertemu denganku, kamu akan masuk neraka. Puncak Marsial Grandmaster berkata sambil tersenyum jahat. Hahaha, aku takut pada akhirnya kamulah yang mati. Aku tangguh. Zhong Yuanhao berkata gayung bersambut. Sebenarnya dia sudah menyadari kalau dirinya tidak sebaik lawannya. Namun, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun di permukaan. Huff, datanglah padaku. Teknik pedang petir, api penyucian. Pada saat itu, puncak Marsial Grandmaster menggunakan teknik gerakan tubuhnya. Dia melompat dan menggunakan teknik pedang dari atas. Dia berencana menggunakan ini untuk menyingkirkan Zhong Yuanhao. Meskipun Zhong Yuanhao tidak menggunakan teknik gerakan tubuhnya, teknik gerakan tubuhnya tidak buruk. Saat lawannya bergerak, dia bereaksi dan langsung menggunakan teknik gerakan tubuhnya untuk mundur. Saat dia mundur, dia sekali lagi menggunakan tubuhnya untuk membela diri. Teknik pedang hujan manis, pemusnahan total. Pedang berharga itu menari dengan liar. Pedang ki melonjak ke langit. Penghancuran total tidak terkalahkan. Saat pedang berharga dari ahli puncak Marsial Grandmaster turun, busur listrik berkedip-kedip di sekitar pedang, berkedip-kedip dan melompat, menggambar busur terang di udara. Itu seperti api penyucian listrik, mengandung kekuatan pembunuh dan penghancur yang tak terbatas. Sial, sial, sial. Saat pedang dan pedang bertabrakan, busur listrik melesat ke segala arah. Udara terdistorsi, dan pedang ki ada di mana-mana. Zhong Yuanhao terus mundur, tidak mampu menstabilkan dirinya. Setelah mundur lebih dari 30 meter, lawannya menarik pedangnya yang berharga. Zhong Yuanhao baru saja menstabilkan dirinya ketika pedang berharga itu menebasnya lagi. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia hanya bisa menekuk tubuhnya, berniat menghindari serangan itu. Namun, ia meremehkan lawannya. Ketika pedang berharga itu berada di tengah serangan, tiba-tiba pedang itu bangkit dan menebas dadanya. Zhong Yuanhao terkejut. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan mundur. Setelah luka berdarah panjang tertinggal di dadanya, dia mundur dari jangkauan serangan. Untungnya reaksinya cukup cepat. Jika dia lebih lambat setengah hentakan, kepalanya akan terpotong menjadi dua. Memikirkan kembali bahayanya sebelumnya, Zhong Yuanhao merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Sepertinya dia masih belum cukup berpengalaman saat bertarung melawan para ahli berpengalaman tersebut. Saat dia sedang memikirkan tentang bagaimana menghadapi orang yang menyusahkan ini, puncak martial Grandmaster mulai bergerak lagi. Kali ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, mendorong kinggongnya hingga batasnya. Empat sosok muncul di udara di sekitar Zhong Yuanhao. Mereka semua memegang pedang berharga dan menggunakan teknik pedang yang sama. Teknik pedang petir, kilatan petir yang mengalir. Keempat sosok itu mengayunkan pedang berharga mereka pada saat bersamaan. Kemudian, mereka dengan cepat memotong ke arah Zhong Yuanhao. Apa yang muncul pada pedang itu bukan lagi busur listrik kecil. Sebaliknya, mereka tampak seperti kilat. Kecepatan pedang berharga itu sangat mengejutkan. Suara mereka membelah udara terdengar jelas. Petir pada pedang tampak seperti mengalir. Pada saat ini, sudah mustahil bagi Zhong Yuanhao untuk menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Bukan saja dia terlalu lambat, tapi keempat sosok itu mengelilinginya. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Melihat serangan itu akan menghampirinya, dia sudah sangat cemas. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Luo Mingzen, yang mengawasi dari pinggiran, tahu bahwa Zhong Yuanhao tidak memiliki tindakan pencegahan apapun. Jika dia tidak bergerak sekarang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Saat dia hendak bergerak, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba melesat dari kejauhan dan tiba di dekat Zhong Yuanhao dalam sekejap. Jari yang merobek luar angkasa. Perlindungan energi klasik. Dia menembakkan empat jari berturut-turut, mengenai empat sosok master bela diri puncak yang hendak menyerang Zhong Yuanhao. Bang! Bang! Keempat sosok itu meledak pada saat bersamaan. Pemuda yang muncul bahkan tidak melihat sekeliling. Dia meraih Zhong Yuanhao dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap, berhenti di depan Zhong Lai. Saat mereka mendarat, terdengar suara, celepuk. Puncak martial Grandmaster di belakang mereka jatuh dengan keras ke tanah. Dia mengejang beberapa kali sebelum dia meninggal. Anda, ah, adik ping, kamu kembali. Ini bagus. Zhong Yuanhao menepuk bahu Luo Ping dengan penuh semangat. Dia sangat senang. Hei, ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu tidak pulang? Tanpa menunggu jawaban Luo Ping, dia bertanya lagi. Saya sudah kembali. Musuh di kantor daerah telah dilenyapkan. Sekarang aman. Belakangan, saya mendengar dari kakek saya bahwa kelima negara akan melancarkan serangan terakhir di perbatasan. Saya khawatir tentang keselamatan saudara Zhong, jadi saya bergegas. Sekarang sepertinya saya datang tepat waktu. Luo Ping menjelaskan dengan singkat dan akhirnya tertawa. Sungguh beruntung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertemu kakakmu Zhong lagi. Zhong Yuanhao langsung bercanda. Hao Er, jangan bicara omong kosong. Apa maksudmu dengan tidak bertemu denganku lagi? Ada banyak sekali jenderal di sini. Apakah menurut Anda mereka akan membiarkan sesuatu terjadi pada Anda? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Ming Zhen apakah dia siap menyelamatkanmu. Suara sedikit mencelah Zhong Lai terdengar, menyelap pembicaraan Luo Ping dan Zhong Yuanhao. Luo Ping berbalik dan membungkuk. Luo Ping menyapa kaisar. Aku terlalu senang sekarang dan lupa bersikap sopan. Mohon maafkan aku. Ayah kekaisaran, kamu tidak bisa menyalahkan adik Ping. Dia menyelamatkan hidupku. 84. Kapan ayah kekaisaran mengatakan bahwa dia akan menyalahkannya? Apakah ayah kekaisaran tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Luo Ping, kamu boleh menghilangkan formalitasnya. Anda menyelamatkan hidup anak saya. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Kaisar Zhong Lai berpura-pura menegur Zhong Yuanhao dan kemudian berkata kepada Luo Ping dengan sikap yang ramah. Terima kasih banyak, kaisar. Luo Ping mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saat ini, Luo Mingzen melangkah maju dan berdiri di samping. Yang mulia benar, bawahan ini telah memperhatikan situasi pertempuran yang mulia pangeran ke-16 dan bersiap untuk menyelamatkannya. Tanpa diduga, keponakan saya mengalahkan saya. Tampaknya pahala ini ditakdirkan untuk jatuh ke kepala dari keluarga Luo. Kesetiaan keluarga Luo kami dapat dilihat dari matahari dan bulan. Hehehe. Kata-kata Luo Mingzen sangat terampil. Di satu sisi, dia menjelaskan bahwa dia siap menyelamatkan pangeran ke-16, membuktikan bahwa Raja mengatakan yang sebenarnya. Di sisi lain, dia menegaskan kontribusi Luo Ping dan mengingatkan Raja bahwa dia harus memberi penghargaan kepada Luo Ping. Di sisi lain, dia secara belak-belakan mengungkapkan kesetiaan keluarga Luo. Dia bangga menjadi anggota keluarga Luo. Mingzen, kecerdasanmu tidak kalah dengan Yu Mingyu. Jika kamu juga mempelajari seni perang, kamu tidak akan kalah dengan dia. Kata Zhong Lai sambil tersenyum. Kaisar terlalu memuji. Bakat kakak keempat luar biasa. Bawahan ini hanya bisa memamerkan kepintarannya. Luo Mingzen berkata dengan rendah hati. Hahaha, kamu benar-benar pandai berbicara. Nah, karena Hao Air telah mundur dari medan perang, jangan masuk lagi. Pertarungan sedang berada pada titik paling sengit. Korbannya tidak dapat diprediksi. Zhong Lai menatap medan perang dan berkata dengan ekspresi bermartabat. Pada saat ini, prajurit tingkat tinggi dari aliansi lima negara di medan perang mengeluarkan, pil kekuatan peledak dan menelannya. Setelah beberapa saat, kekuatan mereka meningkat satu tingkat. Kekuatan mereka secara keseluruhan juga meningkat. Para prajurit negeri asal angin, yang awalnya berimbang dengan mereka, ditindas di mana-mana. Tidak ada peluang bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Meskipun mereka belum dikalahkan, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terluka. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, pengorbanan yang mulia tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, Zhong Lai merasa sangat tidak berdaya saat melihat situasi di medan perang. Bukan karena dia dan raja lain dari aliansi penjaga harta karun tidak pernah berpikir untuk membiarkan para prajurit senior meminum pil kekuatan peledak juga. Namun, negara-negara kecil itu tidak memiliki banyak pejuang senior, jadi mereka menghargainya seperti harta karun. Mereka lebih suka membiarkan mereka mati dengan gemilang dalam pertempuran atau terluka daripada menjadi tidak berguna setelah meminum pil kekuatan peledak. Bahkan jika Zhong Lai hanya mengizinkan para pejuang di negaranya untuk mengkonsumsinya, itu tidak akan banyak berpengaruh. Itu hanya akan mengakibatkan hilangnya kekuatan tempur. Jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka masih bisa terus berjuang di masa depan. Ketika Luoping melihat kekhawatiran di wajah Zhong Lai, dia dengan percaya diri merekomendasikan dirinya sendiri. Melapor kepada raja, Luoping mempunyai rencana untuk mengusir musuh. Saya harap raja mengizinkan Luoping dengan berani mencobanya. Oh, apakah Anda punya ide bagus? Kenapa kamu tidak memberi tahuku? Ketertarikan raja Zhong Lai langsung terguncang. Jika dia berhasil mundur dari musuh dan tidak menambah jumlah korban, dia akan dengan senang hati menurutinya. Namun, dia tidak terlalu optimis terhadap Luoping. Lagi pula, begitu banyak raja dan jenderal yang belum memikirkan ide bagus. Raja Zhong Lai bukan satu-satunya yang tertarik. Bahkan raja dari negara kecil lainnya, serta para jenderal di dekatnya, datang ketika mereka mendengar kata-kata Luoping. Mereka ingin mendengar ide bagusnya. Namun, perkataan Luoping sangat mengecewakan mereka. Raja itu murah hati. Rencana Luoping tidak banyak bicara. Selama raja setuju bahwa Luoping dapat bertindak sesuai kebijaksanaannya, itu akan baik-baik saja. Ketika Zhong Lai mendengar ini, dia sedikit gelisah. Melihat penampilan Luoping yang percaya diri, sepertinya dia tidak sedang bercanda. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak bisa berkata apa-apa. Apalagi dia malah meminta bertindak sesuai kebijaksanaannya. Bukankah ini hanya memanfaatkan, utusan kekaisaran, secara gratis? Saat Raja Zhong Lai sedang merenung, Zhong Yuan Ho melangkah maju dan membantu teman baiknya. Ayah, aku yakin kakak Ping pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Karena situasinya sangat kacau dan tidak dapat diubah, mengapa kita tidak mencobanya sebagai upaya terakhir? Sekalipun rencananya tidak berhasil, itu tidak akan terlalu buruk. Namun, jika kita cukup beruntung untuk berhasil, bukankah negara Feng Yuan akan diberkati? Setelah mengatakan ini, Zhong Yuan Ho berlutut untuk mengungkapkan sikapnya. Melihat ini, Luoping berlutut lagi, berharap Raja setuju. Baiklah, karena kamu sangat percaya diri, aku akan menyetujuinya. Cepat bangun! Raja Zhong Lai akhirnya tersenyum. Terima kasih ayah. Terima kasih, Raja. Luoping dan Zhong Yuan Ho tersenyum dan berdiri. Kemudian, Luoping sampai ke tepi medan perang dan mengamati beberapa saat sebelum dia mulai bertindak. Truki berkumpul di tangannya dan bola api perlahan muncul di telapak tangannya. Bola api itu semakin membesar dan dalam sekejap mata, ukurannya sebesar kepala manusia. Mengompresi Truki dan melepaskannya. Teknik realem Raja Bela Diri. Semua orang di pihak negeri Feng Yuan tercengang. Mengangkat tangannya, Luoping melompat dan terbang ke udara. Lalu, dia tiba-tiba mendorong bola api di tangannya ke arah tempat kedua belah pihak bertarung. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan bergema di langit, segera membangunkan kedua belah pihak yang sedang bertarung. Mereka berhenti dan melihat ke arah suara itu. Mereka melihat bahwa tanah yang semula datar memiliki dua lubang besar saat ini. Dilihat dari jauh, mereka begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Api membubung dari lubang, disertai kepulan asap tebal. Di tengah dua lubang, seorang pemuda anggun berdiri sendirian di sana. Ketika dia melihat para penggarap menatapnya, dia sedikit tersenyum. Saya benar-benar minta maaf. Saya baru saja melatih keterampilan khusus dan tidak bisa mengendalikan diri di tengah situasi yang panas. Saya telah mengganggu pertarungan semua orang. Dengan ini saya meminta maaf. Namun, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya, lanjutkan, lanjutkan. Wajahnya penuh ketulusan, seolah dia sebenarnya tidak bermaksud mengganggu mereka. Orang-orang di sekitarnya tidak peduli dan hendak terus bertarung, namun mereka dikejutkan oleh langkah pemuda itu selanjutnya. Mereka berdiri di sana dengan linglung, tidak berani bergerak. Setelah Luoping selesai berbicara, dia tidak berhenti. Dua bola api lagi muncul di tangannya. Sama seperti sebelumnya, setelah bola api membesar, dia melompat lagi dan melemparkannya ke sisi lain ruang terbuka. Langkah pertama, kecuali raja yang berdiri di samping, para penggarap lain yang bertarung tidak melihatnya dengan jelas, jadi mereka tidak merasakan apapun. Namun kali ini, mereka melihatnya dengan jelas dan semuanya membuka mulut lebar-lebar. Bola api tersebut menghantam tanah, segera menimbulkan awan debu. Dengan bola api sebagai pusatnya, tanah amruk, dan tanahnya pun terhempas. Ketika debu meredah, dua lubang besar muncul di depan orang banyak. Ukurannya sama dengan yang sebelumnya, dan juga terbakar. Setelah Luoping mendarat di tanah, dia melihat tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sai, aku masih belum cukup ahli. Aku tidak bisa mengontrol arah dengan baik, selalu menembak secara acak. Untungnya, tidak ada orang di sana, kalau tidak, aku akan terpanggang. Ketika para pembudidaya di sekitarnya mendengar ini, mulut mereka bergerak-gerak, dan perlahan-lahan mereka sadar kembali. Mereka tidak tahu apakah mereka harus terus berjuang atau tidak. Dengan seorang pemuda yang mengancam di samping mereka, bagaimana mereka berani fokus pada pertempuran. Bagi para kultifator ini, selama Raja Beladiri tidak muncul, mereka masih bisa berbuat apa-apa. Tapi begitu mereka bertemu dengan ahli Martial King, mereka hanya bisa berlari dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Bahkan para Martial Lord, yang hanya berjarak satu langkah dari Martial King, tidak berani memprovokasi mereka. Martial King bisa melepaskan dan memampatkan energi sejati mereka, menjadikannya jauh lebih kuat daripada Martial Lord. Mengontrol energi sejati mereka, mereka dapat membunuh musuh dari jarak ribuan langkah. Bahkan jika mereka menggunakan teknik gerakan untuk melarikan diri, akan sulit untuk menghindari pembunuhan energi sejati. Jadi, Martial King adalah eksistensi yang bisa membunuh segalanya dalam sekejap. Karena alasan ini, untuk mencegah Raja Beladiri yang jahat membantai orang yang tidak bersalah, Raja Beladiri dari benua Hong Tian telah membuat seperangkat aturan besi pada suatu waktu dan menyebarkannya ke seluruh negara. Aturan besinya jelas, Raja Beladiri tidak diizinkan menggunakan alasan yang tidak pantas untuk dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah, mengabaikan nyawa manusia. Jika mereka ditemukan, mereka akan diburu oleh semua Martial King. Martial King juga dilarang ikut serta dalam perang antar negara karena kekuatan membunuhnya terlalu besar. Bahkan jika mereka bisa menang, tidak akan banyak tentara yang tersisa. Oleh karena itu, negara-negara tersebut secara diam-diam sepakat bahwa mereka tidak akan mengirimkan Raja Beladiri untuk berpartisipasi dalam perang. Adapun Raja Beladiri, tujuan mereka adalah untuk mengambil langkah lebih jauh dan mencapai ranah Raja Beladiri Siantian. bukan hanya karena bertambahnya umur, tapi juga karena daya tarik yang tidak diketahui. Meskipun tidak ada bukti yang jelas, banyak kultifator percaya bahwa selama mereka mencapai ranah Siantian Martial King, mereka akan dapat pergi ke dunia lain dan mempelajari teknik Imortal Dao yang lebih mendalam. Pada saat itu, mereka secara alami dapat menikmati kejayaan tanpa batas. Mengapa mereka peduli dengan perang antar negara? Oleh karena itu, banyak Raja Beladiri yang menduduki posisi menganggur di ketentaraan, seperti jenderal, atau mengambil alih suatu tempat, seperti gubernur suatu provinsi. Biasanya, mereka punya banyak waktu untuk bercocok tanam. Kecuali ada beberapa ahli yang mendekati akhir masa hidup mereka dan belum menerobos ke tingkat Siantian Martial King, mereka tahu bahwa tidak ada harapan bagi mereka dalam kehidupan ini. Baru setelah itu mereka benar-benar memikirkan perang negara, berharap bisa meninggalkan nama mereka dalam sejarah sebelum meninggal, agar bisa membawa rejeki bagi keturunannya setelah meninggal. Situasi antar negara pada dasarnya sama. Jika Martial King muncul di medan perang, itu adalah Martial King yang akan mati. Namun, kekuatan mereka tidak menyusut. Ketika para penggarap di medan perang melihat pemuda seperti itu tiba-tiba muncul di samping mereka dan menggunakan sarana Raja Beladiri, mereka tidak dapat mempercayainya. Pada akhirnya, yang bertanya adalah kultifator dari negeri Feng Yuan. Tuan muda, kita berada di tengah pertarungan hidup dan mati. Apa yang kamu lakukan? Karena mereka tidak menerima instruksi dari raja, mereka tidak tahu apakah pemuda di depan mereka ada di pihak mereka atau tidak. Oh maafkan aku, aku juga sangat serius dalam melatih skill yang sempurna. Kalau untuk pertarungannya menurutku tidak perlu bertarung lagi. Apa gunanya berjuang bola balik, dan pada akhirnya semua orang mati? Anda. Ketika kultifator yang mengajukan pertanyaan mendengar ini, dia hendak mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Luoping. Saya juga dari negara Feng Yuan, apakah menurut Anda saya akan menyakiti Anda? Saya hanya bersikap baik, saya harap Anda bisa mengerti. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada raja. Luoping berkata dan menunjuk ke samping, menunjukkan bahwa kultifator harus menanyakan pertanyaan itu sendiri. Kultifator itu ragu-ragu sejenak dan hendak bertanya kepada raja ketika dia mendengar suara raja Song Lai dari jauh. Penggarap negara Feng Yuan dan tentara penjaga, dengarkan perintah ini. Mulai sekarang, dengarkan perintah Luoping. Bahkan pemuda di depan Anda akan dihukum oleh hukum militer. Apa, dengarkan perintahnya, seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Apa yang sedang dilakukan negara Feng Yuan? 85. Apa yang istimewa dari pemuda sebelum mereka? Bagaimana dia bisa memerintahkan mereka? Meski terkejut, para penggarap negara asal angin masih mematuhi perintah dan berdiri di samping Luoping. Ada pun para penggarap aliansi pelindung harta karun, setelah melihat penguasa mereka mengangguk setuju, mereka juga berjalan mendekat. Pada saat ini, para penggarap aliansi lima negara lah yang tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain medan perang, para penguasa aliansi lima negara sudah mulai memperhatikan Luoping saat dia mengungkapkan kekuatannya. Ketika Luoping mengungkapkan kekuatannya untuk kedua kalinya, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Kali ini, aliansi lima negara tidak membawa satupun raja bela diri karena mereka telah menyelidiki dan menemukan bahwa negara asal angin tidak memiliki satupun raja bela diri di medan perang. Para penguasa aliansi lima negara berpikir bahwa mereka akan mampu menyapu musuh dengan kehebatan pertempuran mereka dan memperoleh kemenangan akhir. Siapa yang mengira kalau Marsial King muda akan muncul entah dari mana? Mungkinkah surga benar-benar melindungi negara asal angin? Atau mungkinkah aliansi lima negara tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu? Saat para penguasa aliansi lima negara sedang berpikir keras, suara Zhong Lai memasuki telinga mereka. Mereka berlima kaget dan saling memandang. Saat para penggarap negeri gajah berbalik untuk meminta petunjuk, penguasa negeri gajah, Batian Hai, akhirnya angkat bicara. Kalian semua, mundurlah sekarang. Karena pihak lain memiliki seorang ahli, kalian tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Seperti yang diharapkan dari pemimpin aliansi enam negara, Batian Hai melakukan segala sesuatunya dengan bersih dan tegas. Begitu dia melihat situasinya mengerikan, dia segera memberi perintah untuk mundur. Para penggarap aliansi lima negara sangat kesal. Mereka bahkan telah menggunakan pil kekuatan peledak, tapi sebelum mereka dapat membunuh sepuasnya, mereka harus mundur dengan cara yang pengecut. Mereka sangat tidak mau. Tapi apa yang bisa mereka lakukan meski mereka tidak mau? Bocah di sisi lain jelas tidak takut. Jika dia tidak punya sarana, dia tidak akan berani pamer di tempat seperti itu. Akhirnya, beberapa kultifator memimpin untuk mundur. Saat mereka mundur, mereka waspada terhadap serangan diam-diam. Sebenarnya, para penggarap negara asal angin benar-benar ingin melancarkan serangan diam-diam, tetapi mereka diam-diam dihentikan oleh Luoping. Dengan seseorang yang memimpin, para penggarap lainnya juga mulai mundur. Tepat pada saat itu, seorang Marsial Lord dari, aliansi lima negara, yang relatif dekat dengan Luoping, mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, tiba-tiba melakukan serangan diam-diam, berencana untuk membunuh pemuda di depannya dengan satu serangan. Dalam pandangannya, mustahil bagi siapapun untuk mencapai ranah Marsial King pada usia muda. Anak laki-laki di depannya mampu mengompres senshinya dan melakukan serangan bola api. Dia pasti menggunakan cara curang. Selama dia cukup cepat, dia tidak akan memberi pemuda itu waktu untuk bereaksi, dan dia tidak akan bisa melakukan cara curang apapun. Lalu, dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Cakar Lang Ilahi. Kecepatan Marsial Lord sangat cepat. Dengan sekejap, dia menghilang dari tempatnya berdiri, dan dalam sekejap, dia tiba di hadapan Luoping. Tangan kanannya terkepal menjadi cakar, dan Zenki berputar mengelilinginya. Itu seperti cakar berburu elang, mengungkapkan kebiadaban dan kekejaman. Dia sepenuhnya menganggap Luoping sebagai mangsanya. Cakar Dewa itu langsung mengarah ke tenggorokan Luoping. Begitu benda itu menangkapnya, dia pasti akan mati. Saat lawan hendak bergerak, Luoping sudah merasakannya. Namun, dia tidak panik, juga tidak menghindar. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan linglung, tidak bergerak. Para penggarap di belakangnya mulai khawatir. Adapun Zhong Yuan Hao, yang berada jauh, dia bahkan berteriak keras, sama sekali mengabaikan citranya sebagai seorang pangeran. Saudara Ping, hati-hati, cepat menghindar. Beberapa orang khawatir, dan beberapa orang bersuka cita atas kemalangannya. Para penggarap, aliansi lima negara, yang belum pergi semuanya mengungkapkan senyuman kesuksesan. Marsial Lord yang menyerang jelas merupakan salah satu yang terkuat di antara mereka. Namun, anak laki-laki di depan mereka bahkan tidak mengelak. Tidak peduli apakah dia benar-benar bodoh, atau jika dia yakin dengan kekuatannya, selama dia terkena, cakar elang ilahi, dia pasti akan mati. Di sisi lain, para penguasa aliansi lima negara juga melihat pemandangan itu. Mereka sangat puas dengan serangan Marsial Lord. Tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, mereka akan mampu menguji kekuatan sejati pemuda itu. Jika berhasil, maka pemuda tersebut pantas mati. Namun, mereka juga merasa aneh kenapa pemuda itu malah tidak menghindar. Ketika lawan mendekat, Luoping secara diam-diam telah mengaktifkan, sutra hati neter cerah. Energi sejati miliknya secara otomatis melindungi tubuhnya, jadi tentu saja, dia tidak akan peduli dengan cakar dewa lawannya. Setelah tiga tahun berkultivasi, kekuatan tubuhnya telah meningkat ke tingkat yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Teknik ilahi cendana telah dikembangkan hingga lapisan ketiga, dan selain, sutra hati neter cerah, yang langka, itu hanyalah kombinasi sempurna. Cakar dewa Marsial Lord akhirnya mencengkeram tenggorokan Luoping. Semua orang di sekitar menahan napas, menunggu hasilnya terungkap. Adapun orang yang terlibat, Luoping dan Marsial Lord, ekspresi mereka berbeda. Luoping tanpa ekspresi saat dia dengan dingin menatap musuh di depannya. Adapun Marsial Lord, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ketika cakar ilahinya mencengkeram tenggorokan pemuda itu, dia benar-benar merasakan bahwa tenggorokannya sangat keras, sebanding dengan baja. Jari-jarinya sudah agak sakit, dan dia tidak bisa mengencangkan cengkeramannya sedikitpun. Marsial Lord ragu-ragu sejenak, dan saat dia ingin mengulurkan tangan kirinya dan menyerang dada pemuda itu lagi, dia tiba-tiba melihat pemuda itu memperlihatkan senyuman jahat. Jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa situasinya buruk. Marsial Lord tidak lagi menyerang, dan segera menarik tangan kanannya, berencana untuk melarikan diri. Saat tangan kanannya meninggalkan tenggorokan pemuda itu, tangan itu ditangkap olehnya. Segera setelah itu, pemuda itu tiba-tiba menarik, dan lengan Marsial Lord ditarik ke bawah. Itu bukanlah akhir, pemuda itu mengangkat kaki kanannya lagi, dan menendang perut Marsial Lord. Tendangan itu mengandung energi sejati, dan dengan keras menendangnya menjauh. Dia menggambar parabola di udara, dan terus mendarat di depan kepala lima negara. Ketika kepala lima negara melihat Marsial Lord yang mendarat di depan mereka, mereka buru-buru mengirim orang untuk memeriksanya. Sekilas, mereka terkejut tanpa henti. Marsial Lord telah meninggal, perutnya tidak hanya amruk, tapi juga meledak sepenuhnya. Bahkan organ di dalam tubuhnya telah berubah menjadi bubuk, dan tidak ada jejaknya. Setelah orang-orang membersihkan mayatnya, kepala lima negara memandang pemuda di medan perang itu lagi, dan sangat menghargainya. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka sekali lagi tercengang dengan tindakan Luoping. Metode sebelumnya hanyalah penampilan pribadi Luoping, dan tidak ada perbandingannya. Kerumunan hanya merasa bahwa pemuda di depan mereka memiliki metode yang brilian, dan apakah kekuatannya benar-benar luar biasa, mereka semua memiliki keraguan. Tapi sekarang, serangan diam-diam seorang Marsial Lord yang sempurna tidak hanya tidak melukai pemuda itu sedikitpun, dia bahkan terbunuh oleh serangan balik pemuda itu. Ini sepenuhnya membuktikan kekuatannya. Saat itu, para pembudidaya di lima negara sudah tidak mau lagi tinggal. Mereka semua kembali ke perbatasan negara bangga besar, dan kembali menjadi tentara. Di sisi negara asal angin, terdengar sorakan. Nak, siapa sebenarnya kamu? Untuk memiliki kemampuan seperti itu di usia muda, kamu tidak seharusnya menjadi siapa-siapakan. Kepala Negeri Gajah, Ba Tianhai, bertanya dengan suara yang jelas. Menurutnya, memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda, mustahil baginya menjadi bukan siapa-siapa. Dia pasti terkenal. Haha, Tuan Negeri Ba, tebakanmu salah. Aku memang bukan siapa-siapa. Kali ini, aku hanya tidak ingin melihat kedua belah pihak bertarung sampai mati, jadi aku berani mengambil tindakan. Trik sekecil itu seharusnya, aku tidak bisa menatap mata Tuan Negara Ba, kan? Jawaban Luoping tidak merendahkan atau sombong, dan itu membuat Ba Tianhai tertawa. Nak, kamu memang penuh keberanian. Namun, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghentikan kedua belah pihak bertarung sampai mati? Saya memang tidak memenuhi syarat, tapi saya ingin tahu apakah Country Master Ba dan Country Master lainnya ingin tahu tentang situasi harta karun itu. Kata-kata Luoping segera membangkitkan minat para kepala lima negara, serta para pemimpin negara dari Aliansi Perlindungan Harta Karun. Apa, kamu bilang kamu tahu tentang situasi harta karun itu? Country Master negara Jin Sui juga tidak bisa menahan diri dan bergegas bertanya. Luoping melihat minat semua orang terguncang, dan rencana awalnya berhasil, jadi dia semakin percaya diri. Bukannya aku tidak bisa mengatakannya, tapi setelah mengatakannya. Ekspresi bermasalah muncul di wajahnya saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan berbicara. Selama informasi yang Anda berikan tentang harta karun itu benar, Anda dapat menanyakan apa saja secara langsung. Selama itu masih dalam kemampuan lima negara kami, kami tidak akan menarik kembali perkataan kami. Ba Tianhai, penguasa negeri gajah, adalah seorang lelaki tua yang cerdas. Dia segera mengetahui niat Luoping dan segera membuat janji. Namun, ketika dia mengutarakan janjinya, dia pun menarik empat negara lainnya untuk ikut serta dalam perjanjian tersebut. Jika permintaan Luoping terlalu sulit, itu tidak akan ditanggung oleh Elepan sendiri. Aliansi lima negara, dapat dikatakan bersatu saat ini, dan Ba Tianhai adalah komandan tertinggi. Sekalipun empat negara lainnya tidak puas, mereka tidak akan berani menunjukkannya. Terlebih lagi, negeri Jinsui dan negeri gajah selalu berada dalam kondisi yang sama. Penguasa negeri Jinsui tidak akan keberatan dengan keputusan Ba Tianhai sama sekali. Country Master Ba memang orang yang lugas. Kalau begitu, saya bukan orang yang sok, jadi saya akan mengatakannya secara langsung. Saya harap setelah saya memberi tahu Anda tentang harta karun itu, aliansi lima negara akan memberi perintah untuk mundur dan berhenti mengepung negara asal angin kita. Apa pendapat negara-negara lain? Ketika Luoping melihat bahwa waktunya sudah tepat, dia tidak bertele-tele dan langsung menyatakan kondisinya. Setelah lima pemimpin negara dari aliansi lima negara mendengar kata-katanya, mereka tidak segera menjawab. Bahkan Ba Tianhai berpikir dengan hati-hati, dan dari waktu ke waktu, dia akan berdiskusi dengan empat country master lainnya dengan suara rendah. Luoping tidak peduli. Sebaliknya, dia melihat ke arah perkemahan negeri asal angin seolah sedang mencari sesuatu. Atau seolah dia sedang menunggu sesuatu. Setelah lima master negara dari aliansi lima negara berdiskusi sebentar, master negara dari negara Jinsui akhirnya angkat bicara. Bocah kecil, mengenai keberadaan harta karun itu, jika harta itu masih berada di negeri Feng Yuan dan Zhong Lai tidak bersedia menyerahkannya, kita tidak bisa menarik pasukan kita. Jika harta karun itu tidak lagi berada di negeri Feng Yuan dan kamu dapat memberitahu kami lokasi pasti harta karun tersebut, kami dapat mempertimbangkan untuk menarik pasukan kami. Namun, Anda harus ikut bersama kami ke lokasi harta karun tersebut. Apakah Anda bersedia? Tidak masalah, aku menyetujui permintaanmu. Balasan langsung Luoping mengejutkan semua orang. Namun, hal itu juga membuat mereka percaya bahwa berita tentang harta karun yang akan dibawa Luoping adalah benar adanya. Namun, begitu kata-kata Luoping keluar dari mulutnya, hal itu menyebabkan diskusi lagi. Sebenarnya, harta karun itu sudah tidak ada lagi di negara asal angin kita. Setelah Luoping selesai berbicara, dia mengabaikan diskusi di sekitarnya dan melihat keperkemahan negara asal angin lagi. Kali ini, senyuman percaya diri muncul di wajahnya. Karena harta karun itu diperoleh oleh negara besar Ao tiga tahun lalu. Dalam tiga tahun terakhir, negara besar Ao telah memicu perang antara aliansi lima negara dan negara asal angin. Di sisi lain, mereka diam-diam mengangkut harta itu kembali ke kas negara. Sekarang, pengiriman pada dasarnya sudah selesai. Jika bukan karena orang ini secara kebetulan menemukan kelompok terakhir, rencana mereka tidak akan terungkap. Namun, surga memiliki mata dan tidak mau melepaskan siapapun yang telah melakukan perbuatan buruk. Inilah sebabnya mengapa saya hanya setinggi delapan kaki untuk menegakkan keadilan dan mencegah rakyat negara lain terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Delapan puluh enam. Bocah, berhentilah melontarkan omong kosong dan memfitnah orang lain. Tipuanmu terlalu bodoh. Bahkan jika kamu ingin menghilangkan kecurigaan dari negaramu, setidaknya kamu harus memikirkan alasan yang lebih baik. Menurutmu berapa banyak orang yang akan mempercayai kata-katamu sekarang. Setelah mendengarkan perkataan Luoping, Raja Negeri Bangga Besar, Ao Seng, merasakan tatapan curiga dan bertanya dari empat orang di sekitarnya. Dia dengan cepat menjelaskan. Namun, meski tidak bersalah, Ao Seng tidak panik sedikitpun. Sebagai raja suatu negara, dia tidak akan pernah terpengaruh oleh tuduhan yang tidak berdasar. Kata-katanya melemparkan masalah pada Luoping di depannya. Jika jawabannya tidak memuaskan kelima negara, perkataan Luoping sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai pembingkaian. Raja Ao Seng benar, kata-katamu sama sekali tidak berwibawa. Kita tidak bisa begitu saja menduga bahwa Negeri Bangga Besar telah menggelapkan harta itu hanya karena perkataanmu, bukan. Kecuali Anda dapat memberikan bukti yang kuat. Raja Negeri Gajah, Ba Tianhai, juga berbicara kali ini, namun kalimat terakhirnya seperti pertanyaan sekaligus pengingat. Itu menggugah pikiran. Karena Anda menginginkan bukti yang kuat, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Luoping sedang menunggu kalimat ini. Dia berbalik ke kam negara Feng Yuan dan berteriak. Jenderal Wu, tolong bawa pangeran ke-14 dari negara Bangga Besar ke sini dan biarkan kelima raja mengenalnya. Begitu suaranya turun, seorang jenderal yang mengenakan baju besi keluar dari kam negara Feng Yuan. Itu adalah jenderal Wu Feng dari Kabupaten Nandan. Di tangannya, ada seorang pemuda dengan rambut acak-acakan dan wajah angkuh. Pemuda itu terus membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Begitu kedua orang itu muncul, mereka menimbulkan keributan. Ao Seng, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa pangeran ke-14mu telah dikorbankan? Siapa yang muncul sekarang? Dan sepertinya berat badannya bertambah banyak. Raja Negeri Jinsui segera menanyai Ao Seng. Dia awalnya mengira pihak lain akan menjelaskan beberapa patah kata, tetapi setelah menunggu lama, tidak ada gerakan. Ternyata saat ini, Ao Seng benar-benar terpana. Putranya, yang di akhirat telah meninggal tiga tahun lalu, kini berdiri di hadapannya, baik-baik saja. Meskipun dia adalah orang yang pernah melihat badai dan ombak besar, dia tetap sulit mempercayainya. Setelah dengan hati-hati mengingat apa yang terjadi tiga tahun lalu dan melihat Luoping di depannya, Ao Seng terkejut seolah dia mengingat sesuatu. Anda, itu kamu. Tiga tahun lalu, Anda juga pergi ke tanah harta karun, tetapi Anda tidak kembali bersama putra Zhonglai. Anda baru muncul sekarang, dan Anda bahkan telah menangkap anak saya. Apa yang kamu inginkan? Dia akhirnya mengerti. Tiga tahun lalu, dia hanya mendengar berita kematian putranya dari Zhongyuanhao dan yang lainnya. Dia belum melihat jenazah putranya. Namun, saat itu, dia telah kehilangan harta dan nyawa putranya. Itu sebabnya dia tidak berpikir dengan hati-hati dan langsung mempercayai perkataan pihak lain. Dari kelihatannya sekarang, pihak lain pasti punya rencana yang sudah direncanakan dan tidak mengambil nyawa putranya sama sekali. Sekarang mereka tiba-tiba membawanya keluar, dia tidak tahu apa tujuan mereka. Kaisar Aosen benar-benar memiliki ingatan yang bagus. Baru sekarang kamu mengingat yang ini. Yang ini tersanjung. Namun, meski kami saling kenal, yang satu ini tetap harus mengatakan apa yang perlu dikatakan. Saat Luoping berbicara, Wu Feng telah membawa Pangeran ke-14 ke sisinya. Dia mendorongnya ke tanah dan langsung berlutut di depan Luoping. Pangeran ke-14 ingin melepaskan diri, namun ia langsung ditendam oleh Luoping, sehingga ia hanya bisa berlutut dengan patuh. Melihat ini, Aosen sangat marah. Bahkan raja lainnya sedikit mengernyit. Mereka nampaknya sangat tidak puas dengan tindakan Luoping. Bagaimanapun, orang yang berlutut di tanah adalah seorang pangeran suatu negara. Dia mewakili wajah negara. Kini, karena wajah negara begitu mudah terhapus, sulit bagi mereka untuk menerimanya. Nak, kamu berani menghina pangeran negaraku seperti ini. Apakah kamu menaruh perhatian pada negaraku? Apakah Anda yakin raja ini akan segera menghancurkan negara asal angin Anda? Aosen tidak tahan lagi dan langsung berkata dengan kejam. Ketika Raja Zhonglai mendengar ini, dia sangat bingung dengan tindakan Luoping. Jika hal ini menjadi bumerang dan membuat, aliansi lima negara, semakin percaya diri dan menghancurkan mereka, konsekuensinya akan sangat parah. Namun, dia sudah membuka mulut emasnya dan memberi wewenang kepada Luoping untuk melakukan apa yang dia mau. Karena percaya, dan juga untuk melindungi keputusannya sendiri, dia tidak bisa menghentikan Luoping sekarang. Luoping melihat Aosen sangat marah dan tahu bahwa pihak lain perlahan-lahan jatuh ke dalam perangkapnya. Selama dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia pasti akan membuat negara bangga besar menanggung akibatnya. Menyinggung. Kaisar Aosen, Anda adalah raja suatu negara yang sia-sia. Tidakkah Anda memahami prinsip, pemenang mengambil segalanya? Tidakkah Anda memahami prinsip, kekuatan adalah rasa hormat? Adapun Anda ingin menghancurkan negara saya, saya sangat yakin, karena negara Anda telah memperoleh semua harta, dan kekuatan finansial Anda telah menghancurkan negara saya sepenuhnya. Kalaupun ingin menghancurkan empat negara lainnya, menurut saya bukan tidak mungkin. Diam, jangan menghasut terus. Sampai saat ini kamu masih belum menunjukkan bukti nyata, dan masih berani bicara omong kosong. Menurutku kamu menunda waktu kematian. Raja Aosen berteriak keras. Raja-raja lain dari negara lain tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Melihat konfrontasi antara keduanya, mereka perlahan menganalisis dan merenung secara rahasia. Kaisar Aosen, awalnya saya mengira Anda hanya memiliki ingatan yang buruk, tetapi sekarang tampaknya penglihatan dan kecerdasan Anda juga mengkhawatirkan. Bukti nyata sudah berlutut di sini, tidak bisakah Anda melihatnya? Ataukah Anda tidak mau mengakuinya sama sekali, dan berpura-pura bodoh? Lau menunjuk yang mulia ke-14 yang sedang berlutut di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berkata dengan sinis. Nak, sebaiknya kamu berbicara dengan jelas, jangan bertele-tele. Apa hubungan pangeran ke-14 dari negara bangga besar dengan harta karun itu? Tanpa menunggu Aosen berbicara, Raja Negeri Gajah, Batian Hai, berbicara terlebih dahulu. Sepertinya mereka sudah tidak sabar. Karena Raja Negara Batelah berbicara, saya tidak akan bertele-tele, dan akan mengatakannya secara langsung. Soalnya begini, tiga tahun lalu saya juga pergi ke tempat harta karun tersebut, namun dalam proses pencarian harta karun di dalam gua tersebut, tidak hanya terdapat banyak mekanisme dan jebakan, namun pada akhirnya juga terdapat gua tersebut. Runtuh, menghalangi jalan ke depan. Sayangnya, seluruh penduduk negeri bangga besar terkubur di bawah reruntuhan batu, dan tidak ada yang lolos. Pada saat itu, pangeran ke-16 negara kami, karena kebenaran, membawa kami ke tanah yang runtuh, dan berduka selama tiga jam untuk menunjukkan kesedihan kami yang mendalam terhadap pangeran ke-14 dari negara bangga besar. Setelah itu, kami tidak punya pilihan selain menghentikan perburuan harta karun, dan segera kembali ke tempat ini, dan memberitahu Raja Aosen tentang hal yang menyakitkan ini. Kata-kata Luoping penuh emosi, dan wajahnya penuh kesedihan, seolah kejadian tiga tahun lalu masih tergambar jelas di benaknya. Setiap orang yang mendengarnya sangat tersentuh, dan mereka memiliki pemahaman awal tentang perburuan harta karun tiga tahun lalu. Semuanya, bagaimana menurutmu? Bukankah yang mulia pangeran ke-16 adalah orang yang setia dan mengagumkan? Melihat emosi semua orang tersulut, Luoping meninggikan suaranya dan bertanya. Pangeran ke-16 itu benar dan mengagumkan. Dipengaruhi oleh perkataan Luoping, para jenderal di sekitarnya menanggapi tanpa ragu-ragu. Gelombang demi gelombang teriakan, semakin banyak mereka berteriak, mereka menjadi semakin bersemangat. Bahkan para jenderal dari, aliansi lima negara, dan pasukan sekutu penjaga harta karun, tanpa sadar bergabung, dan menyumbangkan kekuatan mereka. Sebagai orang yang terlibat, wajah Zhong Yuanhao menjadi merah saat ini. Dia tidak pernah mengira Luoping akan mendorongnya ke level setinggi itu, dan itu melalui, hal yang dibuat-buat dan tidak ada. Setelah suaranya tenang, Luoping melanjutkan. Tepat ketika semua orang hendak pergi, tiba-tiba saya merasa perlu ke toilet, jadi saya biarkan mereka pergi dulu, dan saya menemukan gua untuk buang air. Siapa sangka di tengah jalan, gua itu tiba-tiba runtuh. Setelah itu, saya kehilangan kesadaran. Saat aku terbangun, aku berada di surga, dengan kicauan burung, bunga harum, pegunungan hijau, dan air jernih. Belakangan, saya mengetahui bahwa saya tidak sengaja datang ke sini melalui lorong gua, dan saya diselamatkan oleh pemilik tempat ini. Saya tinggal di sana selama tiga tahun, dan selama waktu itu, kekuatan saya meningkat pesat, jadi saya berencana untuk pergi. Ketika saya mengikuti jalan gua yang asli dan sampai di gua itu lagi, saya menemukan bahwa puing-puing yang runtuh telah benar-benar hilang, dan ada sekelompok tentara yang memindahkan kota-kota barang besar dan kecil. Jadi aku diam-diam mengikuti mereka, dan akhirnya menemukan konspirasi bangsa ao besar. Luoping berkata sampai di sini, dan akhirnya langsung pada intinya. Dia mengarahkan jarinya ke pria yang berlutut di depannya, dan dia sangat marah. Pangeran ke-16 kami mengira kamu dikuburkan di dalam gua, dan berduka untukmu. Ternyata runtuhnya gua itu hanya rencanamu, dan kamu ingin menghancurkan kami. Hanya saja terjadi penyimpangan sehingga kita terhindar dari musibah. Akting Luoping bisa dikatakan telah menaklukkan semua orang, dan kini fokusnya tiba-tiba beralih ke pangeran ke-14 dari bangsa Gritao. Raja, kamu tidak tahu, sebenarnya jebakan di dalam gua dirancang oleh tentara bangsa ao besar ketika mereka menggali, karena mereka telah menemukan harta karun itu. Tujuan awalnya adalah untuk mencegah orang luar menerobos masuk, dan kemudian, itu digunakan pada kami. Ketika pangeran ke-16 memimpin orang-orang kami untuk pergi, bangsa ao besar mulai melaksanakan rencana mereka untuk mentransfer harta karun itu, sampai saya muncul, itu hanyalah permulaan untuk mengangkut kumpulan terakhir. Sayangnya, jaring surga memiliki lengan yang panjang. Sudah ditakdirkan bahwa skema negara ao besar tidak akan berhasil. Karena kekuatanku meningkat pesat, aku menangkap yang mulia ke-14 mereka. Awalnya, aku hanya ingin memeras sejumlah uang dari yang agung. Ao Nation, saya tidak menyangka akan menghadapi masalah, aliansi lima negara, yang mengepung negara saya. Saya hanya bisa mempublikasikannya. Setelah lo selesai, dia berdiri di tempatnya dan diam-diam mengamati reaksi para raja di sekitarnya. Semua orang skeptis dengan perkataannya, tapi keyakinannya masih lebih dari setengah, lagi pula sekarang saksinya sudah muncul. Nak, kamu mengatakan bahwa ketika kamu menangkap pangeran ke-14 dari bangsa ao besar, mereka sedang mengangkut kumpulan harta karun terakhir. Agaknya, kamu seharusnya melihat wajah harta karun itu. Saya tidak tahu apakah Anda sudah mengambil sebagian, jika Anda bisa menunjukkannya, saya rasa kita bisa lebih yakin. Batianhai melihat saksi itu dengan matanya sendiri. Kini dia hanya ingin melihat bukti fisiknya. Jika saksi dan bukti fisiknya lengkap, diperkirakan bangsa grid ao benar-benar mempermainkannya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Hei, sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari raja bang Sabah. Yah, awalnya aku mengambil sebagian dan berencana menyianyikannya secara diam-diam. Sekarang semua orang ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Luo Ping tampak berada dalam posisi yang sangat sulit, seolah-olah tipuan kecilnya telah terungkap, sepenuhnya menunjukkan perilaku tercelanya. Dia meraih ke dalam pelukannya dan merabar-rabar dua kali. Saat dia mengulurkan telapak tangannya lagi, ada dua bongkahan emas di telapak tangannya. Warna bongkahan emas itu kuning kemerahan, dan warnanya gelap. Sekilas, warnanya sangat tinggi. Begitu muncul, langsung menarik perhatian semua orang. Luo Ping melemparkan salah satu bongkahan emas ke depan Batianhai, yang terakhir menangkapnya dengan mantap dan mengamatinya dengan cermat. Nugat emas lainnya dilemparkan ke Raja Zhonglai, menunjukkan bahwa dia dan Raja lain dari Aliansi Penjaga Harta Karun harus mempelajarinya bersama. Sekarang saksi dan bukti fisik sudah lengkap, Bangsa Ao Besar menggelapkan Harta Karun, menjebak negara kita, dan menipu empat negara lainnya. Segala jenis kejahatan tidak bisa dimaafkan. Saya berharap para Raja dapat mengakui fakta dan memberikan keadilan kepada negara kami. 87. Kini setelah segalanya berkembang hingga titik ini, Raja Bangsa Bangga Besar, Aoseng, akhirnya memahami maksud Luo Ping. Dia ingin mendorong Bangsa Bangga Besar mereka ke jalan buntu. Begitu negara lain mempercayai Luo Ping, nasib Bangsa Bangga akan berada dalam bahaya. Melihat negara lain belum mengutarakan pendiriannya, Aoseng tidak bisa lagi duduk diam dan memikirkan ide lain. Nak, dari awal sampai akhir, kamu hanya mengada-ada. Siapa yang bisa membuktikan bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya? Anda mengatakan bahwa anak saya adalah seorang saksi, tetapi mengapa Anda tidak membiarkan dia berbicara? Jika Anda memiliki kemampuan, biarkan dia menghadapi Anda. Dalam pandangan Aoseng, Luo Ping pasti takut ketahuan karena tidak mengizinkan putranya berbicara. Selama dia memberikan tekanan dan menyadarkan negara lain akan situasi tersebut, dia yakin Bangsa Bangga akan mampu menghapus tuduhan tak berdasar tersebut. Benar saja, setelah mendengar perkataan Aoseng, negara lain mengalihkan perhatian mereka dari emas batangan ke Luo Ping. Namun, negara lain dari Aliansi Pelindung Harta Karun tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Mereka ada di sini untuk memancing di perairan yang bermasalah dan hanya ingin memanfaatkan situasi tersebut. Zhong Lai dan negara-negara lain di negara asal angin tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka diam-diam menyaksikan Luo Ping menangani masalah ini. Emas batangan tersebut memang berkualitas dan murni tinggi. Bahkan berbagai negara di benua Hong Tian mungkin tidak dapat menemukannya. Namun, hal ini sangat penting. Seperti yang dikatakan Aoseng, lebih baik biarkan yang mulia ke-14 bangsa bangga berbicara. Raja bangsa Jinsui sekali lagi mengucapkan, kata-kata yang adil. Pada saat ini, Luo Ping menyadari bahwa dia telah meremehkan raja dari negara lain. Untuk bisa menjadi seorang raja, bagaimana mereka bisa menjadi biasa-biasa saja. Semuanya memiliki pemikiran yang cermat dan mampu menyusun strategi untuk menentukan kemenangan dari jarak ribuan mil. Aoseng selalu mampu memberinya masalah sulit di saat-saat genting, membuat pelaksanaan rencananya menjadi sulit dan berliku-liku. Namun, Luo Ping tidak mau mundur. Baginya saat ini, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kata-kata raja bangsa Jinsui tampaknya adil, namun nyatanya, dia melindungi bangsa bangga. Hadapi dia, orang dewasa manapun bisa mengetahuinya. Akankah pangeran ke-14 mengkhianati ayah dan negaranya? Selama mereka saling berhadapan, dia akan membatalkan semua pernyataan Luo Ping. Adapun mengapa negara Jinsui melakukan ini, itu tidak lebih dari diskusi dengan negara siang. Terlepas dari apakah harta karun itu berada di negeri Gritao atau tidak, mereka tidak boleh membiarkannya menjadi sasaran kritik publik. Jika itu yang terjadi, bagian akhir dari harta karun itu akan jauh lebih sedikit. Jika setelah kejadian tersebut, hanya kedua negara yang memaksa negara ao besar, mereka yakin bahwa mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak harta. Bukannya aku tidak bisa berkonfrontasi denganmu secara lisan, tapi aku sangat tidak senang dengan apa yang dikatakan Tuan Hongtai. Luo Ping tiba-tiba menjadi serius dan meninggikan suaranya, langsung menargetkan Raja Negeri Jinsui. Apa maksudmu ini sangat penting? Saat ini, masalah negara Gritao sangatlah penting. Tiga tahun lalu, apakah Anda menyelidiki apakah harta karun itu benar-benar ada di negara Feng Yuan kita? Apakah Anda punya bukti tak terbantahkan untuk menuduh negara kita menggelapkan harta karun itu? Kamu tidak perlu menjawab. Aku tidak ingin mendengar penjelasan yang tidak berguna. Karena kamu ingin berkonfrontasi denganku, aku akan membuatmu terdiam. Luo Ping menghentikan pembicaraan yang lain dan langsung menjentikan titik akupuntur di leher pangeran ke-14 yang berlutut. Menyadari bahwa titik akupuntur bisu miliknya telah terbuka, pangeran ke-14 hendak membuka mulutnya untuk menjelaskan ketika dia tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya dan kemudian kesadarannya menjadi kabur. Luo Ping, yang berdiri di samping, sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman yang tidak terdeteksi oleh orang lain. Saat pangeran ke-14 hendak berbicara, dia tiba-tiba melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan paksa menyerang otaknya, mengendalikan bagian tengah otaknya. Pangeran ke-14 bisa dikatakan bonekanya, sepenuhnya di bawah kendalinya. Ayah, selamatkan aku, ayah. Pangeran ke-14 menunjukkan ekspresi panik dan terus berteriak minta tolong. Yuer, jangan panik. Beritahu semua orang, apa yang dikatakan anak nakal di depanmu tadi itu dibuat-buat. Jangan takut padanya, raja lain akan mengambil keputusan untuk Anda. Ao Seng bertindak seolah-olah dia yakin Luo Ping terkendali dan tanpa malu-malu menghasutnya. Namun, sebelum dia bisa berbangga sejenak, dia dibuat marah setengah mati oleh hukuman dari orang banyak. Ayah, berhentilah berakting. Sudah sampai pada titik ini, akui saja. Masalah kita memindahkan harta karun itu sudah terungkap sepenuhnya. Apa menurutmu kamu masih bisa menyembunyikannya? Pikirkan cara untuk menyelamatkanku dulu. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tidak lagi ragu. Mereka semua memandang Ao Seng, berharap dia bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun, penjelasannya tidak berguna. Orang-orang ini hanya menginginkan harta karun itu. Anak tidak berbakti, kamu benar-benar mengkhianatiku dan berkolusi dengan orang lain untuk menjebak ayahku. Raja ini sekarang akan membersihkan rumah. Saat Ao Seng berbicara, dia menjepit kakinya di atas kuda perangnya dan bergegas ke lapangan, berniat membunuh pangeran ke-14. Namun, bagaimana Luoping bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Dia sedikit mengangkat tangan kanannya dan menembakkan, jari pembelah langit. Lampu hijau keluar dari ujung jarinya dan dengan cepat melesat ke arah kuda perang. Dengan suara, Pu, kepala kuda perang itu tertusuk, dan langsung jatuh. Namun, reaksi Ao Seng tidak lambat. Dia segera menggunakan kinggongnya dan melompat. Setelah berputar beberapa kali di udara, dia mendarat dengan mantap di tanah, tetapi tidak terus bergerak maju. Apa, Raja Ao Seng? Apakah kamu ingin membunuhku untuk membungkanku? Ini anakmu. Bahkan jika dia mengungkap kejahatanmu, kamu tidak harus begitu kejam, bukan? Luoping mengejek dan mengejek. Ao Seng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berharap bisa memotongnya menjadi ribuan bagian dan menggorengnya dalam api. Namun, amarahnya pada akhirnya bisa diredam. Karena bahkan anakku menuduhku menggelapkan harta karun itu, maka aku tidak punya cara untuk menjelaskannya sendiri. Namun, dasar bocah nakal, kamu mengatakan bahwa Raja ini membawa harta itu kembali ke perbendaharaan negara. Jika tidak ada jejak harta karun itu di perbendaharaan negara, bagaimana Anda menjelaskannya? Setelah Ao Seng tenang, dia sekali lagi membalikkan keadaan. Dia sudah merencanakan untuk memimpin semua raja kekas negara. Tidak peduli apa, dia harus mengungkap kebohongan Luoping. Dengan senyuman tipis, Luoping berbicara dengan kejam. Di hadapan banyak raja, saya bisa bersumpah. Jika tidak ada harta di perbendaharaan negara Anda, maka saya akan segera bunuh diri untuk meminta maaf. Adapun bagaimana Anda ingin menangani negara saya, tidak ada yang akan bertanya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Ao Seng dan raja lainnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Karena Luoping telah mengucapkan sumpah yang begitu berat, tampaknya bangsa Ao Besar telah menggelapkan harta karun itu. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ao Seng awalnya mengira pihak lain akan mundur. Siapa yang mengira pihak lain akan mempertaruhkan nyawanya. Kini, bahkan dia ragu kalau keputusan yang baru saja diambilnya terlalu terburu-buru. Karena kamu memiliki keberanian seperti itu, ikutlah bersama kami ke perbendaharaan negara-negara Ao Besar untuk menyelidikinya. Hasilnya, saya yakin kita akan tahu kapan waktunya tiba. Ba Tianhai adalah orang pertama yang merespons. Dia berharap Luoping bisa pergi bersama mereka ke khas negara. Inilah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Selanjutnya, Raja Bangsa Jinsui, Bangsa Songmu, dan Bangsa Wu juga mengutarakan pendapatnya. Isinya pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan Ba Tianhai. Bagaimanapun, apapun hasilnya, itu tidak akan mempengaruhi mereka. Sebaliknya, mereka mungkin bisa menghasilkan banyak uang pada akhirnya. Adapun para raja dari Aliansi Perlindungan Harta Karun, tentu saja, mereka tidak keberatan. Mereka semua ingin pergi ke khas negara untuk melihatnya. Ayah Kekaisaran, menurutmu apa yang akan dilakukan Saudara Ping? Jika tidak ada harta di perbendaharaan negara-negara Ao Besar, bukankah kita? Zhong Yuanhao mau tidak mau bertanya. Raja Zhonglai tidak menjawab secara langsung. Ayah bertanya padamu, apakah kamu percaya pada Luoping? Apakah menurutmu dia akan mengkhianati negaranya? Jawab Zhong Yuanhao tanpa ragu-ragu. Tentu saja aku percaya pada Saudara Ping. Dia tidak akan pernah mengkhianati negaranya. Ayah, ayah baru saja mendengarnya. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saya akan berani mengatakan bahwa saya juga percaya bahwa keponakan saya tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan negara. Luo Mingzen, yang berada di samping, mendengar percakapan antara Zhonglai dan para raja. Dia juga menjamin Luoping. Kalau begitu, apa yang kamu khawatirkan? Lihatlah betapa percaya dirinya dia. Dia seharusnya baik-baik saja. Jangan khawatir. Raja Zhonglai memiliki pandangan yang lebih jelas mengenai situasi ini dibandingkan mereka. Dia terlihat sangat tenang. Oleh karena itu, setelah para raja membuat beberapa pengaturan, mereka masing-masing membawa beberapa pengikut yang kuat dan memasuki perbatasan negara Gritao. Mereka kemudian berangkat menuju perbendaharaan negara. Sebelum mereka berangkat, Raja Batianhai dari negara Siang dan Raja Hongtai dari negara Jinsui mengeluarkan pernyataan bersama. Jika mereka menemukan ada negara yang mempermainkan mereka, mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Ini juga pertama kalinya Luoping menginjakan kaki di negara Gritao. Jika bukan karena kejadian ini, dia tidak akan ingin memasuki negara Gritao. Sistem pemerintahan negara besar Ao mirip dengan negara Fengyuan. Dengan kata lain, ke-6 negara di utara pada dasarnya sama. Ada 10 negara bagian dan 50 kabupaten di negara Gritao. Setiap negara bagian memiliki 5 kabupaten di bawah yurisdiksinya. Luas daratannya jauh lebih luas dibandingkan dengan negara Fengyuan. Namun, masih kalah dibandingkan dengan negara Jinsui dan negara Siang. Ibu kota negara besar Ao terletak di negara bagian Siong, yang merupakan negara paling makmur dan memiliki kekuatan militer terkuat. Itu terletak di pusat negara dan dikelilingi oleh negara-negara lain. Itu sangat megah. Dari perbatasan hingga negara bagian Siong, mereka harus melewati setidaknya tiga negara bagian. Bahkan jika mereka menunggangi kuda tercepat, mereka masih membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan. Dalam perjalanannya, para raja memiliki pemikirannya sendiri dan tidak banyak berkomunikasi. Mereka hanya sesekali berbicara dengan beberapa bawahannya. Zhongyuanhao dan Zhuangping mengobrol sepanjang jalan seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Mereka tidak memiliki sedikitpun kekhawatiran atau kekhawatiran. Bagi Luoping, semuanya berada di bawah kendalinya dan semuanya berjalan sesuai rencananya. Tujuan akhir dari rencana ini adalah untuk menghancurkan negara Gritao. Adapun Zhongyuanhao, dia memiliki kepercayaan 100% pada Luoping. Entah itu karena pemahamannya sebelumnya tentang Zhongyuanhao atau fakta bahwa Luoping mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawanya, Zhongyuanhao sangat yakin bahwa dia tidak salah menilai Luoping. Dalam suasana yang begitu berat dan suram, setelah lebih dari setengah bulan terburu-buru, mereka akhirnya sampai di ibu kota negara besar Ao, negara bagian Siong. Saat ini, para raja memiliki gagasan yang sama. Mereka ingin segera masuk ke kas negara dan memeriksanya. Mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Ao Sen tidak membiarkan mereka menunggu lama. Dia sangat kooperatif dan memimpin mereka ke kota. Setelah melewati penjagaan ketat, mereka sampai di depan istana yang dijaga ketat. Setelah menginstruksikan penjaga untuk membuka pintu istana, Ao Sen langsung masuk. Ketika yang lain melihat ini, mereka mengikuti dari belakang dan berjalan masuk satu demi satu. Harus dikatakan bahwa perbendaharaan nasional negara Gritao sangat besar. Itu mencakup area seluas 100 hektare. Dekorasinya mempesona seolah-olah itu adalah kediaman keluarga kerajaan. 88. Setelah para raja mengikuti Ao Seng ke dalam perbendaharaan, mereka buru-buru melihat sekeliling, tidak ingin melewatkan satu sudut pun. Meski perbendaharaannya besar, masih banyak barang di dalamnya. Semua orang tidak bisa melihat semuanya secara sekilas. Setelah berjalan hampir 100 meter dari pintu masuk Aula, mereka masih tidak melihat bayangan harta karun itu. Hal ini membuat hati para raja tenggelam ke dasar lembah. Saat ini, orang yang paling berpuas diri tidak lain adalah Ao Seng. Selama dia bisa membuktikan bahwa tidak ada jejak harta karun di perbendaharaan, maka hidup dan mati negara asal angin akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Memikirkan hal ini, dia merasakan ledakan kegembiraan. Luoping telah menyadari perubahan ekspresi Ao Seng. Dia tahu apa yang dia rencanakan, tapi dia tidak peduli. Dia akan membiarkannya berpuas diri sejenak. Setelah beberapa saat, dia tidak akan bahagia lagi. Luoping akhirnya mulai bergerak. Dengan jentikan tangan kanannya, lampu hijau yang melingkari bola kikuning melesat ke sudut terpencil perbendaharaan tanpa ada yang menyadarinya. Ketika dia melakukan gerakannya, Luoping telah menggunakan indra spiritualnya untuk memantau dengan cermat pergerakan orang-orang di sekitarnya. Namun, mereka semua fokus mencari harta karun itu, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Setelah berjalan setengah jarak, Ao Seng akhirnya mau tidak mau membuka mulutnya. Sepertinya konspirasi beberapa orang tidak akan berhasil. Lebih baik mengakuinya sesegera mungkin untuk menghindari rasa malu dan menyelamatkan semua orang dari kesulitan mencari harta karun itu. Haha, apakah Ao Seng mengancam kita? Ataukah Anda mengatakan bahwa Anda tidak berani terus mencari harta karun itu? Luoping membalas dengan sama kasarnya. Huh, menurutmu apakah raja ini takut? Selama semua orang tidak takut dengan masalah, mari kita terus mencari. Ao Seng tidak bermaksud mengatakan apapun. Sekarang dia melihat bocah nakal di depannya, dia ingin membunuhnya. Hanya dengan membunuhnya dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Para raja tidak peduli dengan pertengkaran mereka dan terus mencari harta karun di perbendaharaan. Hei, ada begitu banyak kotak di sini, dan tertutup rapat. Mungkinkah itu harta karunnya? Seorang raja dari sebuah negara kecil menemukan deretan kotak di sudut terpencil. Semuanya disegel, apalagi ada beberapa potongan tanah berserakan di tanah sekitar kotak. Ini segera membuatnya teringat akan harta karun itu. Semuanya, datang dan lihat. Bukankah kota-kota ini terlihat mencurigakan? Raja segera meminta yang lain untuk memeriksanya karena dia tahu bahwa raja negara bagian siang dan negara jinsuilah yang dapat mengambil keputusan. Setelah berbagai raja dan pengikutnya berkumpul, mereka semua memiliki pemikiran yang sama seperti raja negara kecil. Ini seharusnya menjadi harta karunnya. Saat Ao Sen melihat peti ini, seluruh wajahnya berubah menjadi hijau. Dia ingat dengan jelas bahwa tempat ini awalnya kosong. Meskipun pernah digunakan untuk menyimpan harta karun, namun tidak pernah digunakan. Sekarang setelah begitu banyak kotak tersegel muncul entah dari mana, Ao Sen segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia segera mengedipkan mata pada seorang jenderal di belakangnya. Jenderal di belakangnya memang seseorang yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia segera mengerti maksud Ao Sen. Setelah mengangguk, dia diam-diam melewati kerumunan dan meninggalkan perbendaharaan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa sepasang mata telah melihat gerakan rahasia mereka. Teman-teman, buka semua kotak ini. Benar saja, batian hellah yang memberi perintah untuk membuka peti itu. Segera, beberapa orang keluar dari kerumunan dan membuka segel di peti tersebut. Kemudian, mereka membuka kotak yang tersegel. Begitu peti itu dibuka, mereka memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Baru pada saat itulah orang banyak menyadari bahwa peti itu berisi keping emas. Semuanya berkualitas tinggi dan sangat murni. Nilai satu peti keping emas setara dengan sepertiga kekayaan suatu negara. Namun, ada lebih dari seratus peti keping emas di sini. Nilai totalnya tidak dapat diukur. Bahkan negara sekuat negeri gajah hanya mempunyai delapan belas negara bagian. Harta dan kekayaan di sini hampir dua kali lipat kekayaan seluruh negaranya. Saat ini, lebih dari sepuluh peti telah dibuka. Cahaya keemasan menyinari wajah semua orang, dan semuanya menunjukkan ekspresi serakah. Meskipun para raja ini telah melihat kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, keserakahan mereka tidak terbatas. Keserakahan mereka tidak dapat dipadamkan. Kini setelah mereka dihadapkan pada godaan yang begitu besar, mereka percaya bahwa tidak banyak orang di dunia yang dapat menolaknya. Raja Aosen, apakah kamu masih ingin menjelaskannya? Kata-kata Luoping langsung memecah kesunyian. Semua orang memandang Aosen. Pada titik ini, apa gunanya menjelaskan? Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Mari kita manfaatkan yang terbaik. Raja Aosen memandangi peti keping emas dengan mata berbinar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa harta karun yang telah diacari dengan susah payah semuanya akan ada di perbendaharaan negara bagian ao besarnya. Bahkan jika dia dijebak, dia akan menerimanya. Selama dia mendapatkan kumpulan harta karun ini, apa yang dia takuti? Pada saat itu, kekayaannya akan mencapai surga dan dia akan memiliki pasukan yang kuat. Di masa depan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyatukan wilayah utara, atau bahkan seluruh benua Hong Tian. Godaan akan harta karun telah benar-benar kehilangan akal sehatnya dan membangkitkan ambisinya. Aosen, apa maksudmu? Hong Tai, Raja Negara Jinsui, bertanya dengan suara yang dalam. Dia mendengar sesuatu yang tidak biasa dari kata-kata Aosen. Apa yang saya maksud? Apakah Anda masih perlu bertanya? Bukankah anak ini berencana untuk membuktikan bahwa negaranya telah menggelapkan harta karun tersebut? Dia tidak hanya menghadirkan saksi dan bukti, tetapi dia bahkan menemukan harta karun itu di kas negaranya. Saya benar-benar yakin. Namun, Aosen tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan menunjukkan senyuman jahat. Karena harta karun itu sudah masuk ke perbendaharaan negaraku, tidak peduli bagaimana mereka masuk, jangan pernah berpikir untuk memindahkannya keluar. Aku tidak mau menjelaskan dan aku terlalu malas untuk menjelaskannya. Anggap saja saya telah menggelapkan harta karun itu. Terus. Pada saat ini, Aosen tidak lagi memiliki keraguan. Dia tidak lagi memandang orang-orang di depannya. Sekarang setelah dia memiliki harta karun itu, dia tidak lagi peduli dengan orang-orang ini. Aosen, sebaiknya kau berpikir jernih. Jangan kehilangan nyawamu karena keserakahan sesaat. Jangan hancurkan kerajaan negara bagian Aos besar. Batian Hei, Raja Negara Siang, memberi nasihat. Di permukaan, dia memikirkan Aosen, tetapi kenyataannya, dia memikirkan keselamatannya sendiri. Dia tidak ingin Aosen melakukan sesuatu yang gila di saat sedang marah. Namun, semakin seseorang takut akan sesuatu, hal itu akan semakin sering terjadi. Jangan pikirkan itu. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Kalian semua akan mati. Apakah kamu tidak serakah? Jika tidak, mengapa memulai perang? Mengapa datang ke khas negara Anda? Bukankah itu untuk harta karun? Karena itu masalahnya, tinggalkan hidupmu dan temani harta karun itu selamanya. Laki-laki. Dengan perintah Aosen, banyak jenderal segera bergegas masuk dari luar perbendaharaan. Mereka semua adalah kultifator tingkat tinggi. Hanya Marsial Lord saja yang berjumlah hampir seratus. Jumlahnya hampir tiga kali lipat dibandingkan negara lain. Sedangkan untuk level lainnya, bahkan ada lebih dari dua ratus. Tampaknya Aosen bertekad untuk menangkap semua raja dalam satu jaring. Ketika para pembudidaya tingkat tinggi muncul, mereka segera mengepung mereka. Namun, mereka tidak langsung menyerang. Mereka sedang menunggu perintah Aosen. Aosen, jangan melangkah terlalu jauh. Hati-hati dengan pembalasan dan kematian yang mengerikan. Raja Negara Wu tidak takut sama sekali dan mulai mengutuk. Hahaha, aku benar-benar tidak tahu kalau kamu, Jichen, juga punya sisi keras kepala. Baiklah, aku akan mulai denganmu. Saat Aosen selesai berbicara, seorang Marsial Lord segera menyerang. Targetnya adalah Raja Negara Wu, Jichen, yang baru saja berbicara. Kecepatan Marsial Lord sangat cepat. Dengan cepat, dia muncul di depan Jichen. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan telapak tangannya, berencana mengakhiri hidupnya. Jichen adalah Raja suatu negara, jadi wajar saja jika dia adalah orang yang telah melihat banyak badai. Kultifasinya juga mencapai tingkat jenderal besar, sehingga kekuatan mentalnya tidak biasa. Meskipun dia tahu serangan seorang Marsial Lord sangat sulit untuk dihindari, dia masih mencoba menggunakan teknik tubuh, berencana untuk bertaruh. Lagipula, duduk dan menunggu kematian bukanlah gayanya. Namun, saat dia bergerak, dia menemukan seseorang menghalangi di depannya. Melihat lebih dekat, sebenarnya itu adalah pemuda itu. Dia tinggi, memiliki fisik yang kuat, dan punggungnya seperti gunung yang menjulang tinggi saat dia berdiri di sana dengan bangga. Tidak buruk, kecepatan seorang Marsial Lord sangat cepat. Namun, ada seseorang yang lebih cepat darinya. Luoping telah melepaskan kesadaran spiritualnya dan memantau setiap pergerakan semua orang di perbendaharaan. Ketika Marsial Lord bergerak, dia sudah mendeteksinya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bergerak memblokir serangan tersebut. Saat serangan telapak tangan Marsial Lord menghantam udara, dia tiba-tiba muncul di hadapan penguasa negara ayam. Meskipun Marsial Lord terkejut, telapak tangannya yang turun tidak berhenti. Benda itu masih mendarat dengan kokoh di tubuh Luoping. Tanpa suara apapun, tanpa gerakan apapun, telapak tangan itu seolah-olah membentur kapas. Itu tidak mengeluarkan suara apapun. Namun, Marsial Lord menyadari situasinya buruk. Dia segera berencana untuk menarik kembali telapak tangannya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa, seolah-olah dia tersedot ke dalam. Luoping memutar energi sebenarnya di seluruh tubuhnya dan menyedotnya dengan erat. Dia tidak bisa pergi. Marsial Lord segera mengulurkan tangannya yang lain, mengepalkannya, dan dengan keras meninju wajah Luoping. Namun, situasinya sama seperti sebelumnya. Meski tinjunya menyentuh kulit wajah Luoping, tinju itu tidak bisa bergerak maju sedikitpun. Dia bahkan tidak bisa menariknya kembali. Baru pada saat itulah dia benar-benar menyadari kekuatan orang di depannya. Dia tidak lagi mempedulikan hal lain dan mulai meminta bantuan. Orang ini mengetahui ilmu sihir yang tidak benar dan menghisap tanganku. Cepat datang dan bantu. Kata-kata itu langsung membuat orang-orang di sekitarnya bereaksi. Segala sesuatu yang baru saja terjadi-terjadi dalam sekejap. Para kultifator tingkat tinggi yang datang dari negara bangga besar bahkan mengira bahwa rekan mereka telah menundukkan pemuda bodoh yang berani menghalangi jalan mereka. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa situasinya seperti itu. Segera, dua Marsial Lord lagi tiba di sebelah Luoping dengan cepat. Mereka hendak menyerang, namun mereka dikejutkan oleh peringatan tersebut dan tidak berani bertindak gegabuh. Di saat kecerobohannya, Ao Seng justru melupakan kekuatan Luoping. Hanya ketika Luoping menyerang dia tiba-tiba terbangun. Hati-hati, pemuda ini dapat memampatkan energi aslinya dan melepaskannya. 89. Setelah mendengar pengingat Ao Seng, kedua Marsial Lord itu menoleh dan menatap Ao Seng, ingin memastikannya lagi. Kamu tidak salah dengar, pemuda ini memang bisa melepaskan energi sejati yang terkompresi. Sebelumnya, di medan perang, aku sudah melihatnya. Setelah mendapat konfirmasi, kedua Marsial Lord tidak berani bertindak gegabuh. Energi sejati terkompresi dapat membunuh orang dari jarak ribuan mil tanpa meninggalkan jejak apapun. 20 Marsial Lord lainnya keluar dan mengelilinginya dengan erat. Bergiliran menyerang dan memperhatikan untuk menghindar. Aku tidak percaya dia tidak bisa mati karena kelelahan. Jika ada Raja Bela Diri sejati di sana, Ao Seng pasti tidak akan berani menggunakan Raja Bela Diri untuk melawan Raja Bela Diri sampai mati. Ketika Marsial King keluar, mereka setidaknya bisa bertarung melawan hampir 100 Marsial Lord. Bahkan jika 20 Marsial Lord keluar, itu tidak akan cukup. Namun, di mata Ao Seng, Luoping adalah seorang bocah nakal yang mengembangkan metode tidak lazim yang tidak diketahui untuk dapat secara paksa melepaskan energi sejati yang terkompresi. Namun, dia seharusnya tidak bisa bertahan lama. Setelah memberi perintah, Ao Seng mundur keluar lingkaran dan mengawasi dari jauh. Dia masih sedikit takut. Jika Luoping tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam padanya, itu tidak baik. Setelah para Marsial Lord di sekitarnya menerima perintah tersebut, 20 ahli lainnya keluar. Mereka melangkah maju dan mengepung Luoping di tengah. Adapun Raja-Raja dari negara lain, mereka didorong ke samping dan para penggarap tingkat tinggi yang tersisa menyaksikan. Marsial Lord yang hanya tersedot oleh Luoping juga tidak menganggur. Saat ini, tidak hanya kakinya yang tersedot seluruhnya, bahkan kepalanya pun ikut tersedot. Ternyata meski keempat anggota tubuhnya terkendali, ia tidak menyerah dan berusaha menggigit Luoping. Tentu saja, dia mencari kematiannya sendiri. Melihat lebih dari 20 Marsial Lord berkumpul di sekelilingnya, Luoping tahu bahwa pertempuran terbesar setelah menyelesaikan masa magangnya akan segera dimulai. Dia sebenarnya sedikit bersemangat dan ingin benar-benar menguji tingkat kekuatannya. Tubuhnya bergerak, dan energi sejati di seluruh tubuhnya tiba-tiba menyebar keluar. Segera, Marsial Lord yang tersedot erat ke dalamnya dikirim terbang. Dia menabrak dinding perbendaharaan sebelum terjatuh. Setelah mendarat, dia memuntahkan setegup darah dan terbang sejauh 2 meter. Kemudian, wajahnya tertunduk saat dia menempel di tanah, tidak bisa bergerak. Kamu sedang mendekati kematian. Marsial Lord lainnya segera menyerang. Lima di antaranya membentuk kelompok dan menyerang bersama. Mereka mengeluarkan keterampilan terkuat mereka dan bersumpah untuk membunuh pemuda itu. Tinju yang menghancurkan hati. Pedang bercincin pembelah gunung. Tendangan sisa tanpa bayangan. Willow menggambar telapak tangan. Teknik pedang daun jatuh. Menghadapi serangan lima orang itu, Luoping masih tetap tenang seperti biasanya. Dengan sedikit gerakan, dia menghindari serangan dua orang di depannya. Kemudian, dia melesat ke kiri dan ke kanan lagi, menghindari serangan orang-orang di kedua sisi. Ada pun serangan orang di belakangnya juga dengan mudah dinetralkan olehnya. Di matanya, serangan kelima orang itu sepertinya bukan ancaman sama sekali. Mengandalkan indera spiritualnya yang tajam, dia dapat dengan mudah mendeteksi arah dan kekuatan serangan, sehingga dia dapat bereaksi terlebih dahulu. Mereka berlima tidak melanjutkan serangan setelah serangan mereka gagal. Sebaliknya, mereka masing-masing menghindar ke samping, membiarkan kelompok kedua memasuki medan pertempuran. Lima seniman bela diri di angkatan kedua telah menyaksikan pertukaran itu sebelumnya dan sudah memberikan perhatian penuh padanya. Meskipun pemuda di depan mereka hanya menghindar dan tidak menyerang, ketika dia menghindar, teknik tubuhnya yang ringan dan anggun, ekspresinya yang percaya diri dan acuh tak acuh, dan sikapnya yang sepenuhnya mengejek membuat mereka semakin marah. Kapan para Marsial Lord pernah dipandang rendah seperti itu? Belum lagi pemuda berambut kuning. Setelah mereka berlima mengambil posisi, mereka justru menggunakan teknik serangan gabungan. Lima pedang, dengan energi sejati yang mengelilinginya, menembus titik vital Luoping pada saat yang bersamaan. Bagian dada, tulang belakang-belakang, kepala bagian kiri, pinggang bagian kanan, serta badan pusar semuanya menjadi sasaran penyerangan. Selama salah satu dari mereka terkena, dia pasti akan terluka parah. Terlebih lagi, mereka berlima mengumpulkan energi sejati pada pedang mereka. Mereka tidak peduli apakah Luoping menggunakan energi sebenarnya untuk memblokir atau tidak. Di mata mereka, bahkan jika pemuda seperti itu dapat memampatkan dan melepaskan energi aslinya, itu tidak mungkin dibandingkan dengan kedalaman kultivasi mereka selama puluhan tahun. Luoping menyelidiki dengan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa teknik serangan gabungan dari mereka berlima cukup bagus. Hampir tanpa cacat, titik-titik vital tubuhnya, depan, belakang, kiri, dan kanan semuanya berada di bawah kendali mereka. Jika itu adalah orang normal, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengelak. Bahkan jika mereka menggunakan kinggong untuk melarikan diri ke atas, tidak akan ada cukup waktu dan mereka masih akan tertusuk. Namun, dia bukanlah orang normal pada awalnya. Jadi, menghadapi teknik serangan gabungan yang nyaris sempurna, Luoping tetap tidak mengelak. Tanpa menggunakan energi sebenarnya di seluruh tubuhnya, Luoping berencana menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghadapi serangan lima pedang. Dia ingin menguji seberapa kuat tubuhnya setelah dia mengembangkan, teknik ilahi cendana, ke lapisan ketiga. Saat kelima pedang itu menembus tubuhnya, mereka mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Percikan terbang kemana-mana dan aura pedang berbalik, membentuk busur. Mereka berlima menggunakan seluruh kekuatan di tubuh mereka, tapi mereka tidak mampu menembusnya sedikitpun. Setelah kebuntuan beberapa saat, wajah mereka dipenuhi keringat dan pembuluh darah mereka terlihat. Saat itu, Luoping sangat puas. Serangan mereka berlima pasti menggunakan seluruh kekuatan mereka. Juga, dengan energi sebenarnya yang mengelilingi pedang, orang dapat membayangkan betapa tajamnya pedang itu. Namun, pada saat itu, mereka terhalang sepenuhnya oleh tubuh kuatnya. Dia tidak merasakan sakit sedikitpun. Tersenyum puas, Luoping perlahan mengangkat telapak tangannya. Dia masih tidak menggunakan energi sebenarnya. Dia masih menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Telapak tangan ilahi pantom yang penuh harapan, seratus transformasi yang penuh harapan. Saat tubuhnya berputar, dia terus-menerus menamparkan lima telapak tangan. Bagian depan, belakang, kiri, dan kanannya semuanya dirawat tanpa ada bias. Ah! Lima erangan terus-menerus terdengar. Segera setelah itu, kelima Marsial Lord itu seperti jet ketika mereka semua terbang dan mendarat dengan keras di tanah di kejauhan. Para Marsial Lord yang tersisa tercengang. Raja-raja di sekitarnya melampiaskan kebencian mereka. Ao Sen, di sampingnya, menggertakkan giginya karena marah. Adapun Luoping, seolah tidak ada orang di sana, dia merapikan pakaiannya. Pergi, kalian semua pergi. Jangan biarkan dia pergi. Selama kamu bisa membunuhnya, aku akan memberimu hadiah besar. Ao Sen berteriak dengan ekspresi menyeramkan. Dia hampir memperlakukan Luoping sebagai orang yang membunuh ayahnya dan tidak menginginkan apapun selain memotongnya menjadi delapan bagian. Adapun para Marsial Lord yang tersisa, setelah mendengar janji Ao Sen, keraguan awal mereka menghilang. Mereka tidak lagi menyerang secara berkelompok dan semuanya keluar. Lebih dari selusin Marsial Lord menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka mengaduk udara di sekitarnya dan hampir menutupi seluruh lingkungan Luoping. Bahkan di udara di atas kepalanya, beberapa orang muncul. Ah, kamu harus memaksaku memulai pembantaian. Luoping bergumam tak berdaya. Dia tidak lagi berencana untuk bertahan secara pasif. Dia memutuskan untuk menyerang dan menghabisi semua musuhnya. Sebelumnya, dia hanya secara pasif menguji kekuatan tubuhnya. Sekarang dia tahu jawabannya, tentu saja dia tidak mau terus bermain-main. Bagaimanapun, dia saat ini berada di negara bangga besar. Jika dia menunda terlalu lama, mungkin Marsial King akan muncul. Pada saat itu, akan merepotkan. Meskipun dia tidak takut pada Raja Beladiri dengan kekuatannya saat ini, bagaimanapun juga, dia hanya berkultivasi dalam waktu singkat. Bahkan jika kekuatan rohnya telah terkondensasi menjadi roh dan menciptakan kesadaran spiritual, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan menang melawan Raja Beladiri. Mereka yang menjadi Raja Beladiri adalah seorang jenius Beladiri dengan bakat kultivasi yang sangat tinggi, atau mereka memiliki kemauan yang kuat dan ketekunan yang luar biasa. Tidak peduli yang mana, mereka bukanlah orang yang mudah terprovokasi. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan sejati yang dalam, budidaya mereka juga solid, dan pengalaman bertempur mereka juga kaya. Jika Luoping saat ini bertemu dengan mereka, dia pasti tidak akan bisa memanfaatkannya. Gaya ketiga Wandering Cloud Palum, Ten Thousand Miles of Wandering Cloud Luoping memilih teknik telapak tangan yang memiliki efek luas, Wandering Cloud Palum. Teknik telapak tangan itu juga merupakan teknik telapak tangan yang paling awal ia kembangkan, sehingga ia sudah bisa menguasainya. Selain itu, dia sudah memiliki energi sejati di tubuhnya. Selama dia mengumpulkan energi sejati ke dalam gambar telapak tangan yang memenuhi langit, kekuatannya akan cukup untuk memblokir serangan para Marsial Lord. Dia menyerang dengan telapak tangannya, menciptakan gambar telapak tangan yang memenuhi langit. Mereka menembak ke segala arah dan secara kebetulan bertemu dengan serangan dari Marsial Lord di sekitarnya. Tidak peduli apakah para Marsial Lord itu tidak bersenjata atau memegang senjata, pada saat itu, mereka semua dihadang oleh telapak tangan yang terlihat biasa saja, namun sebenarnya memiliki kekuatan yang memejutkan. Setelah beberapa saat buffering, semburan kekuatan yang membumbung ke langit tiba-tiba meledak dari gambar telapak tangan. Itu menghempaskan senjata mereka, membubarkan serangan mereka, dan tak henti-hentinya membekas pada tubuh para Marsial Lord. Asteris enga-enga asteris. Masing-masing dari mereka memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Selusin Marsial Lord semuanya tergeletak di tanah dalam sekejap, benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung. Adapun Luoping, pada saat itu, dia masih berdiri di tengah lapangan, sama sekali tidak terluka. Dia masih hanya menggunakan satu serangan untuk menghabisi lawan-lawannya, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius. Semakin dia bertindak seperti itu, semakin banyak orang lain yang tidak bisa melihat kekuatannya. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka semua dengan mudah dibubarkan olehnya. Terlebih lagi, semua orang yang menyerang terluka parah dan tergeletak di tanah. Bagus, 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 sangat bagus. Kamu benar-benar membuatku marah. Awalnya aku berencana untuk menjagamu secara perlahan, tapi sepertinya hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Aoseng tertawa karena sangat marah. Pemanah, besiaplah. Tembak secara berurutan dan ubah semuanya menjadi pasta daging. Jangan biarkan satu pun hidup. Saat Aoseng selesai berbicara, para jenderal di garis terluar mengeluarkan busur mereka, menarik tali busur mereka, dan membidik orang-orang di tengah lapangan. Para penguasa negara dan pengikutnya segera menjadi tegang. Di bawah panah terkonsentrasi seperti itu, bahkan jika mereka dapat menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk melawan sejenak, setelah itu, bukankah mereka akan tetap mati di tempat? Semuanya, jangan takut. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa bertahan. Meskipun Tuan Negara Zhonglai mengucapkan kata-kata itu, dia sebenarnya tidak memiliki keyakinan di dalam hatinya. Benar, selama kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada mereka. Tuan Negeri Pinuut juga setuju. Para penguasa desa yang tersisa juga menguatkan diri mereka dan bersiap menghadapi langit yang penuh anak panah. Lepaskan anak panahnya. Atas perintah Ao Seng, para pemanah segera menembakkan anak panahnya, membentuk dinding anak panah di antara kedua sisinya. Melihat anak panah yang terbang, para pengikut penguasa negara segera memegang senjata mereka di depan mereka. Mereka melambaikan senjatanya dan memotong anak panah ke tanah. Namun, para pemanah bangsa Dao bergantian menyerang, menembakkan gelombang demi gelombang anak panah. Para pengikut itu tidak punya waktu untuk bernapas sama sekali. Mereka terus menghabiskan energi mereka yang sebenarnya dan tidak dapat bertahan lama. Ah! Akhirnya, seorang pengikutnya tertembak di dada kirinya dengan anak panah, hampir dekat dengan jantungnya. Apalagi dia sudah kelelahan. Kemudian, dia ditembak ke arah landak oleh anak panah yang terbang dari belakang. Ah! Ah siang! Ao Seng, kamu akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Seorang penguasa desa kecil memandangi pengikut yang mati itu dan mulai mengutuk. Bagaikan reaksi berantai, beberapa pengikut ditembak ke tanah oleh langit yang penuh anak panah di waktu berikutnya dan digantikan oleh pengikut lainnya. Kematian sahabatnya tidak membuat mereka takut. Sebaliknya, hal itu membangkitkan semangat juang mereka. Meski jumlah mereka berkurang, kekuatan tempur mereka tidak melemah sama sekali. Mereka masih dengan tegas memblokir tuan tanah di belakang mereka. Faktanya, kekuatan para penguasa negara tidaklah lemah. Namun, para pengikut ini ingin mempertahankan kekuatan mereka dengan mengorbankan nyawa mereka. Selama kekuatan para penguasa negara masih ada, peluang mereka untuk bertahan hidup akan lebih besar. Luoping berdiri di samping dan tidak bergerak. Baginya, kematian para pengikut negara tersebut tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia hanya perlu memastikan keselamatan tuan negara Zhonglai dan yang lainnya. 90. Di depan Raja Zhonglai dan Zhongyuan Hao, beberapa jenderal berusaha sekuat tenaga untuk menangkis hujan anak panah. Namun, mereka merasa lebih sedikit anak panah yang terbang ke arah mereka dibandingkan yang lain. Apalagi anak panahnya tidak kuat dan mudah ditebas ke tanah. Apalagi pengikut negara lain sudah banyak menderita korban. Hanya pihak Raja Zhonglai yang tidak terluka. Meski para pengikutnya merasa aneh, ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Mereka hanya bisa berterima kasih kepada surga karena telah melindungi mereka. Di belakang mereka, Raja Zhonglai dan Zhongyuan Hao juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ayah dan anak itu sama-sama orang pintar dan langsung teringat pada Luoping. Mereka berdua menoleh dan melihat Luoping juga menatap mereka sambil tersenyum. Mengetahui tebakan mereka benar, mereka berdua merasa lega. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan cara Luoping, tapi mereka tahu bahwa dia pastinya tidak lebih lemah dari ahli Marsial King biasa. Huh, Zhonglai, kenapa pengikutmu baik-baik saja? Berapa banyak dari kita yang telah meninggal? Akhirnya, Raja Negara Jinsui, Hongtai, juga menyadari ketidaknormalan tersebut dan bertanya. Saat dia lebih dekat dengan Raja Zhonglai, dia bisa melihat situasinya dengan jelas. Ini, Raja Zhonglai ragu-ragu dan memandang Luoping. Namun, dia menyadari bahwa Luoping telah menutup matanya untuk beristirahat. Ketika anak panah itu mengenai Luoping, mereka semua membungkuk dan jatuh ke tanah. Seharusnya surga yang melindungi kita. Raja Zhonglai mengarang alasan acak, tapi bahkan dia tidak mempercayainya. Langit melindungi kita, mengapa mereka melindungi Anda dan bukan kami? Apakah surga punya emosi? Kata-kata Hongtai membangkitkan kecurigaan para Raja lainnya dan mereka semua memandang ke arah Zhonglai. Sejujurnya, aku juga tidak tahu alasannya. Kamu tidak tahu alasannya, itu tidak mungkin. Ya, kita semua telah mati. Hanya anak buahmu yang tidak terluka. Zhonglai, segera beritahu kami kebenarannya. Kalau tidak, kamu akan menderita saat kami keluar. Para Raja mulai mengancamnya. Berhentilah berdebat. Menurutku, pemuda itu pasti diam-diam membantu kita. Batianhai menunjuk ke arah Luoping dan berkata dengan lembut. Mendengar ini, semua orang mengingat kekuatan Luoping sebelumnya. Hanya saja mereka telah melupakannya di tengah kekacauan. Anak muda, selama kamu bersedia menyelamatkan kami, kamu dapat meminta hadiah apapun yang kamu inginkan. Anda dapat memilih antara uang dan kecantikan. Raja sebuah negara kecil buru-buru membuat janji, berharap Luoping akan membantu mereka. Meski kini mereka masih baik-baik saja, namun ketika semua pengikutnya meninggal, siapa yang tahu jika bangsa bangga akan mendapat serangan yang lebih ganas. Namun, Luoping tidak memperhatikannya. Matanya masih tertutup, dan dia sama sekali tidak peduli dengan anak panah itu. Anak muda, jika kamu tidak menyukai uang dan wanita cantik, kamu dapat merantau ke negaraku. Aku akan memberimu pejabat tinggi. Bagaimana menurutmu? Negara kami selalu memperhatikan pengembangan talenta muda. Kami dapat mengirim Anda ke laut untuk belajar. Aku bisa menikahkan cucuku denganmu. Di masa depan, kedua negara kita akan menjadi satu keluarga. Para pemimpin dari berbagai negara membuang ranting zaitun satu demi satu, berharap dapat memindahkan Luoping. Akhirnya, Luoping membuka matanya. Para pemimpin ini melihat harapan dan berpikir bahwa Luoping benar-benar tersentuh. Bukan tidak mungkin bagiku untuk membantu, tapi... Luoping memandang Batianhai, Raja Negeri Gajah, dan Hongtai, Raja Negeri Jinsui. Bagaimanapun, merekalah yang paling berhak berbicara. Saya harap setelah kita keluar, Anda dapat segera menarik pasukan Anda dan berhenti mengepung negara saya. Tentu saja, karena keberadaan harta karun itu sudah jelas, kami tidak perlu terus mengepung negara Anda. Batianhai segera merespons. Juga, setelah kamu menarik pasukanmu, aku berharap kamu dapat menghancurkan bangsa bangga. Namun, aku ingin setengah dari wilayah bangsa bangga. Dia tidak mengatakan bahwa dia ingin menempati semuanya. Jika dia melakukannya, negara-negara lain akan merasa tidak puas. Sekarang dia hanya menginginkan setengahnya, itu sangat masuk akal. Tidak masalah. Akhirnya, aku ingin sepertiga dari harta karun itu, dan kamu dapat membagi sisanya di antara kamu sendiri. Setelah Luoping selesai berbicara, Batianhai tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berdiskusi dengan para pemimpin lainnya. Setelah beberapa saat, dia memberi balasan. Bagus, itu juga tidak masalah. Karena semua orang sangat berterus terang, maka aku juga akan berterus terang. Aku akan segera mengirim musuh-musuh ini pulang untuk makan. Tanpa ada gerakan apapun darinya, para pemana itu tiba-tiba melemparkan busur di tangan mereka, memeluk kepala, dan berteriak. Beberapa bahkan berguling-guling di tanah sambil menendang-nendang kakinya. Itu adalah pemandangan yang sangat menyakitkan. Apa yang terjadi? Bangun, bangun, sampah! Ao Sen segera berteriak. Semuanya, serang bersama. Tidak mau yang hidup, hanya yang mati. Juga, pergi dan kumpulkan lebih banyak ahli. Ao Sen memerintahkan para penggarap tingkat tinggi di sampingnya. Semua orang segera berkerumun. Di bawah pimpinan puluhan Marsial Lord, beberapa ratus orang sekali lagi mengepung Luoping dan yang lainnya. Tanpa membuang kata-kata, mereka langsung menyerang. Saat para pemimpin merasa gugup, sosok Luoping muncul di depan mereka. Dengan punggung menghadap mereka, pakaiannya berkibar tanpa angin, dan rambut hitamnya berkibar. Dia diam-diam mengaktifkan sutra hati Bright Matter dan mengerahkan semua ki sejati di tubuhnya. Tiba-tiba, dia melepaskannya dari tubuhnya, mendirikan dinding truki setinggi 20 kaki dan lebar 40 kaki di depan semua orang. Itu memblokir semua orang di belakangnya, dengan kuat melindungi mereka. Setelah mengatur pertahanan, Luoping melompat dan terbang hingga ketinggian 10 kaki. Dari atas, dia menghadapi banyak kultifator tingkat tinggi yang menyerangnya. Dia sedikit mengangkat telapak tangannya, dan dua bola api yang perlahan membesar muncul di telapak tangannya. Ketika bola api berhenti membesar, Luoping melemparkannya ke depan, mendarat di tengah-tengah sekelompok besar orang. Rangkaian tindakan ini terkesan rumit, namun kenyataannya hanya memakan waktu sesaat. Ketika bola api mendarat, para pembudidaya tingkat tinggi baru saja tiba di depan dinding truki. Sebelum mereka sempat menyerang, mereka mendengar dua ledakan. Para penggarap di depan berbalik dan melihat bahwa bagian tengah kelompok telah diledakkan oleh bola api. Banyak petani tergeletak di tanah, meratap kesakitan. Tubuh mereka penuh luka, dan tubuh mereka terbakar, mengeluarkan bau terbakar. Bahkan ada beberapa yang dipenggal kepalanya akibat ledakan tersebut. Anggota badan mereka terpisah dari tubuh mereka, dan mereka sangat mati. Selain asap hijau yang keluar dari tubuh mereka, tidak ada gerakan lain. Serangan bola api ini menewaskan sedikitnya 30 hingga 40 petani. Para penggarap yang tersisa tertegun sejenak sebelum mereka segera menyerang. Para penggarap di depan mulai menyerang dinding truki, sementara para penggarap di belakang berputar ke samping dan menyerang para pemimpin secara langsung. Saat kedua belah pihak bertemu, mata mereka menjadi sangat merah, dan mereka semua menggunakan kahlian mereka untuk bertarung. Setelah Luoping melepaskan bola apinya, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia menggunakan Wandering Cloud Palem lagi. Karena kisejatinya perlu mempertahankan pemoperasian dinding kisejati, dia tidak melepaskan bola api itu lagi. Sebaliknya, dia memilih teknik telapak tangan yang tidak membutuhkan terlalu banyak truki. Mengembara Cloud Palem Bayangan telapak tangan memenuhi langit, dan kekuatan telapak tangan sangat mencengangkan. Setiap bayangan pohon palem tidak meleset, dan semuanya mendarat dengan kokoh di atas para penggarap. Lawan tidak punya ruang untuk menghindar. Selama mereka terkena, mereka pasti akan jatuh ke tanah. Tinju ilahi lengan kera, tak terkalahkan. Impian pantom Palem, pantom Tau San Canges. Jari pemisah langit, kombo. Luoping tidak berhenti. Dia menggunakan hampir semua cara yang bisa dia gunakan, membuat para penggarap bangsa Ao besar menderita. Mereka bahkan tidak mendekati musuh, dan mereka sudah kehilangan banyak tenaga. Setelah beberapa saat, sedikitnya seratus orang tewas atau terluka. Ada pun mereka yang sempat bergegas ke belakang dan bertarung dengan pimpinan dan rombongan, meski tidak mengalami kerugian, namun juga dihadang dan sulit menang. Luoping melihat ke arah 200 kultifator yang tersisa dan sekali lagi melancarkan serangan spiritual. Itu tidak terlihat, dan para penggarap itu tidak tahu bagaimana cara mencegahnya. Sekalipun mereka mengetahuinya, mereka tidak dapat mencegahnya. Serangan spiritual itu meluas kemana-mana. Ini secara khusus menyerang otak manusia. Para pembudidaya ini belum pernah melakukan kontak dengannya, jadi bagaimana mereka bisa mencegahnya. Ah, kepalaku! Sakit, apa yang terjadi? Ah, aku tidak tahan, cepat bunuh aku! Banyak kultifator tingkat tinggi terjatuh ke tanah, memegangi kepala mereka saat berguling-guling. Bahkan ada yang mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya dan meninggal. Hampir semua kultifator di bawah level Martial Lord terpengaruh. Semakin rendah budidaya mereka, semakin berat luka mereka. Ada pun para Martial Lord, otak mereka juga sedikit sakit sesaat sebelum pulih. Tidak banyak kerusakan yang terjadi. Itu juga merupakan hasil dari serangan efek area Luoping yang luas. Atau yang lain, bahkan jika mereka adalah Martial Lord, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Serangan kali ini memakan korban 60 atau 70 orang lainnya. Saat ini, hanya ada kurang dari 150 kultifator bangsa Awo besar yang tersisa di lapangan. Namun, hampir semuanya adalah kultifator puncak, dan yang terendah adalah Jenderal Beladiri tahap akhir. Jumlah pemimpin dan rombongannya hampir setengah dari para penggarap tersebut. Masih ada sedikit perbedaan kekuatan. Luoping terus-menerus menggunakan serangan spiritual beberapa kali. Pada saat itu, dia juga agak lemah dan tidak dapat menggunakannya lagi. Dia membuka telapak tangannya, dan seberkas cahaya melintas. Pedang, mengejar matahari, anehnya muncul di tangannya. Memegang pedang dan mengayunkannya beberapa kali, Luoping melompat lagi. Menggunakan pedang sebagai pengganti pedang, dia menampilkan teknik pedang yang luar biasa. Delapan tebasan bila horizontal, bila keempat membelah bumi. Teknik pedang itu terkenal dengan keganasan dan keganasannya. Kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan, dan saat ini, saat pedang keempat digunakan, itu segera menciptakan angin puyuh. Dalam sekejap pedang, mengejar matahari, diangkat, lapisan energi sejati yang sangat terkompresi sudah mengelilingi pedang. Tipisnya hanya setengah inci, tapi energi yang dipancarkannya sangat mengejutkan. Pedang itu menebas, dan aura pedang pada pedang itu melesat dengan liar di sepanjang ujung pedang. Ia membentuk busur panjang di udara, lalu dengan keras menebas tubuh para penggarap. Para pembudidaya yang berada di tengah serangan bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dipotong-potong dan diubah menjadi abu. Para pembudidaya di sekitarnya juga tidak mengalami kesulitan. Semuanya terluka parah, ada yang tewas, dan ada pula yang tergeletak di tanah. Jangkauan serangannya lebih dari tiga kaki. Setelah aura pedang yang mengejutkan membunuh seorang Marsial Lord, aura itu tidak segera menghilang. Itu sangat menebang tanah, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Para penggarap yang tersisa melihat tanda itu dan hati mereka sedikit bergetar. Perbendaharaan bangsa bangga besar, tempat terpenting dalam bangsa. Saat dibangun, menggunakan material terkuat. Bahkan tanahnya pun sama. Tujuannya adalah untuk mencegah para ahli mengganggu. Raja bela diri dari bangsa bangga besar secara pribadi telah menguji bahan-bahan kuat itu. Biarpun dia menggunakan kekuatan penuhnya, masih akan sangat sulit untuk meninggalkan jejak sekecil apapun, apalagi meninggalkan bekas. Saat ini, dia tidak pernah mengira bahwa pedang seorang pemuda bisa meninggalkan bekas yang begitu dalam. Tentu saja hal itu tidak terbayangkan. Pada saat itu juga, para penggarap benar-benar ragu-ragu. Sejak awal, ketika mereka mulai menyerang, selain mati tanpa henti, masih ada kematian tanpa akhir. Namun, mereka masih tidak dapat menyakiti pemuda itu sedikitpun. Saat ini, sebagai sebuah kelompok, mereka tidak hanya tidak mampu membunuh beberapa pemimpin dan rombongan, mereka malah menderita lebih banyak luka. Seniman bela diri tingkat tinggi ini semuanya berhenti dan tidak lagi menyerang. Sebaliknya, mereka perlahan berkumpul dan mulai bertahan. Terima kasih telah menonton!